Hai Angel siap ya ya Angel pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan selamat menikmati selamat untuk launching kibar kita orang bicara saya berharap lebih banyak anak-anak dari Indonesia Timur dapat bersiswa dari LPDV terima kasih ok thank you Angel good evening friend and college in America good morning in Indonesia kita orang bicara or kibar in English means we talk a multi-stakeholder discussion forum to discuss ongoing research and increase potential collaboration in research and education between the universities in the US and Indonesia so this webinar will be conducted in English and Bahasa Indonesia on behalf of the ambassador of the Republic of Indonesia for the US he sent his best regard to all honorable speaker and participant for attending this event so we would like to take this opportunity to thank for sustained support from the embassy of the Republic of Indonesia in Washington DC the Indonesian endowment fund for education or lpdp of the ministry of finance of the Republic of Indonesia and the sensual council of state universities of Indonesia so this forum is is also a medium to increase the preferences of Indonesian student to study in the US with scholarship particularly in the field of international relations and social sciences so this webinar is open for all participants from various backgrounds and we also would like to congratulate to all nearly 11,249 indonesian indonesian students who study overseas in five continents under indonesian government scholarship or lpdp so i'm popieru faida the education and cultural atase from the indonesian embassy in washington dc would love would like to welcome to all speakers and also the audiences today so thank you very much for your time and attention i look forward to the conversation and the question and answer session to follow now we are going to welcome the first speaker professor louis goodman professor and dean emeritus from the school of international services the american university in washington dc so please welcome professor goodman well thank you very much for that kind introduction poppy uh it's a pleasure to be here and i want to to congratulate you on your leadership in washington dc and i also want to congratulate all the indonesian students who are studying abroad they take on very important roles i have prepared some powerpoints so i'm going to go to the share screen and pull up my powerpoints ah you know you may email to me uh yeah i'm not able to i'm not able to do this and i'm not able to pull it down here we go okay okay so as you know i had to switch computers because my first computer did not work and that had my powerpoints on it oh it's okay you may just go ahead yeah so i will i will just speak okay so i want to welcome everyone uh on behalf of the school of international service at american university uh i've been on the faculty there since 1986 and uh it is the largest school of international relations in the united states with 4 000 students 3 000 undergraduates and 1 000 graduate students all of whom study international relations and we have had many wonderful international indonesian students at the school of international service as a matter of fact when i first joined the faculty in 1986 there was a brilliant indonesian student whose name was marwa dow you may know uh dr dow who has a phd from american university she was a pioneer in international communication technology worldwide and a prominent figure within indonesian politics and indonesian intellectual circles and since meeting her when i came to the school in 1986 we have had many wonderful students including one who is going to speak today and in fact indonesia has achieved such a leadership role and has so many wonderful stories to tell that i'm very sad when there is not an indonesian student in my class we have students from 140 different countries and the indonesian students who come to study international relations in washington at american university learn from them and also teach them as a member of asean because of the accomplishments of indonesia both as a nation with an ever-strengthening democracy as a member of asean which is one of the world's great success stories as a regional organization and also as a country that is rethinking islam in the world today some of the most important intellectual thoughts about islam are coming from indonesia today and we're all learning about that from our students and our students can learn of course about the united states and about all of the other countries in the world now you asked me to speak a little bit about my own research and i'm a specialist in international development my specialization began focusing on latin america but when i became dean i had to negotiate with universities around the world to have relationships and have their students come so i spent lots of time in southeast asia and in east asia including visiting indonesia and since i joined the faculty i began a research project with professor amitavacharya who is a scholar from india and also with an economist and antony esteva de ordal who's an economist from spain in which we are examining how nations cooperate in the world we have created a database of all of the treaties that have been signed in the world between 1945 and the present day and we are analyzing them and we can talk about how the world is getting more complex and what the patterns of those relationships are and we can do so with actual data not just speculation and we can talk about how different nations take leadership in different areas so we're preparing for this new world in which it's not just the united states and china and the great powers that are leading the world but we call it a multiplex world in which almost every nation in the world has an important say and of course indonesia is more important with each passing year so i'm very much looking forward to hearing from diana who is our current a student from indonesia in the school of international service what she has to say about the study of international relations but i also very much hope that we can welcome additional students from indonesia who can come and study at the school of international service and help us understand better what the nature of cooperation is going to be in international relations in the world to come i could talk much longer but i'm going to stop there and turn the floor back to poppy okay thank you very much professor goodman you have highlighted about the importance of international relation and then by focusing on how indonesia would play the role in this worldwide international relation and you mentioned also about the world more complex and then the pattern of the relations and different nation develop in different era also i think you remind something very important of the diversity and also the differences among nation would be part of the yeah making the stronger international relation and also the nature of the international relation also you highlighted very importantly so we are hoping that on the discussion we could elaborate more about the the point that had been addressed by professor goodman thank you very much for highlighting those very important issue in this very uh very fragile world very uncertain and unstable instability uh what we face today thank you very much now we are going to invite uh professor scott gardner the director of the school of international affairs from pennsylvania state university so please welcome from professor scott great thank you so much it's a great pleasure to be able to speak to such a distinguished group and uh i want to talk to you a little bit about the future of international affairs and using technology uh to learn in a way that's maybe a little different than people have thought about previously in terms of kind of the intersection of stem and the social sciences i think that's a very important area to um to develop knowledge of as individuals as groups as a nation um and it's something here at the uh school of international affairs at penn state that we do quite a lot of so i wanted to share a little of that with you and um in doing so present a little bit about me and my research so in terms of me i'm a professor of international affairs law political science and systems engineering i'm currently director of the penn state school of international affairs i'm finishing up a book on war and politics and another book on identity in taiwan and i do research on terrorism in india india dispute mediation i have a project on suicide in the military i do a lot with social networks statistics lots of different types of of modeling and i have an experimental lab as well i want to talk to you a little bit about terrorism and um some of the challenges we face in understanding it um so most of most of the what we know about terrorism in a systematic or rigorous way comes from something called the global terrorism database um and in the global terrorism database um over 80 percent of the terrorist incidents are unclaimed that is the terrorist groups doesn't say we did that and this is why this is what we're trying to do something like that um and as a result the best way that we have to identify uh who's responsible for terrorist activity for a terrorist incident is when they claim it so if they don't claim it it's very hard for us to figure out who did it and over half of all terrorism events globally um go are unknown we don't know who did them um this gives you a sense of of what some of this looks like uh globally uh so the the green is is um unclaimed um and you can see the the um the united states about 40 percent in indonesia about 60 percent and in thailand almost 100 percent uh of the incidents are unclaimed making it very hard to figure out what's going on who did something um there's a big distinction between western and eastern countries um in most countries we have um we know more of the perpetrators than we don't know so more of the incidents were able to identify who did them than incidents where we don't know but look at the order of magnitude difference is very common so you see for the united states usually for the united kingdom it's uh roughly 500 incidents have missing data 900 have known data in this 10-year period and in pakistan it's 8 000 have missing 12 000 have known data um so that's real common pattern uh missing smaller than known but uh developed countries having much uh uh smaller numbers indonesia is very different so we see in indonesia there's more missing than known but the order of magnitude is even smaller than the united kingdom um 150 incidents for missing and uh roughly 130 for known uh so the pattern is different in indonesia and the magnitude is dramatically smaller in terms of terrorist incidents and particularly those that are unknown one of the things that's interesting when we think about terrorism is we're trying to figure out what's going on why would someone uh bomb shoot hurt people um in random ways and to get at that we frequently try to figure out their motives but in the terrorism database the motives are almost almost all missing and we see here again um tremendous missing uh data in the different countries um and again we see a different pattern indonesia has more known um than the united states and dramatically more than than turkey one of the things that makes terrorism so so horrific is people get hurt um and so looking at uh how many incidents are there where uh people are hurt wounded or killed and uh we see a very um much larger numbers in the united states than we see in indonesia and patterns that not aren't too too different but again indonesia much less so this missing date is a big problem uh because we have all these theories about terrorism when it uh how does character counterterrorism work when do terrorists do this when they do that um but and we test the theories and people publish all the time on hey this suggests this theory works this other theory doesn't work but it turns out we're testing them against a very small number of the um observations that we know for sure what's going on um and if the missing data aren't randomly distributed that if there's some reason that some of the data are missing um then we're going to have big problems in understanding which terrorism theories are effective and which counterterrorism theories are ineffective and what's going on with terrorism so it's really important that we try to get a handle on fixing this missing data problem and so what i'm going to talk briefly about now is can we use artificial intelligence to try to fix this and attribute responsibility that is identify within uh incidents who who did what's going on and to do it i'm going to present uh briefly a case study in india um india has very high levels of terrorism in fact after kind of the countries uh that are at war or semi-war yemen and uh iraq countries like that um india has the the head of the highest level of a country you would identify as not at war big changes politically and economically a lot of diversity on different uh factors hasn't been as effective as indonesia at um diversity is unity type of perspective and um a lot of religious diversity which people are looking at in terms of of um some of the factors that potentially can generate terrorism and it's the largest hindu country and after indonesia the second largest muslim country so in a um artificial intelligence which uses some data to to create a machine learning system that is going to identify and create uh context and expectations and then lead to predictions so if we typically see um when it's this type of incident say a bombing that kills these many people in this region and something maybe about the culture and the language of the region um we identify it with this group and so that's kind of the way that that the ai would work and um if you're into it we're going to use decision trees and random forest models specifically for the what i'm going to show you is we're going to use the global terrorism data gtd which tracks 166 terrorist groups in india roughly 8 000 attacks um there are 414 of the districts don't have any incidents um at the time uh india had 641 districts that is over 700 now and we're also going to take some data from the census of india to provide that kind of contextual data so one of the things you have to figure out when you're doing this is what can you learn from so if a group does something bad just once it's you're not going to be able to use this system right because the system is looking at patterns it's like ah when they do this you know that's frequently the beginning of the month or this type of of region or they like to attack police officers or this type of cause is what's motivating them and if it's just a one-off it's a one-time thing then you're not going to be able to pick up the patterns um and so the groups that are only a single incident are very hard to use this type of approach so that's a limitation on this type of approach um and so 54 groups in india are responsible for more than five incidents and so we're going to look at um only groups which have five incidents or more so as a result we're throwing away five percent of our data that's um important to understand that kind of trade-off um and together they generate three thousand four hundred sixty two uh incidents most of the terrorism in india is uh in the northeast portion uh a lot of people in the united states would assume it's in pakistan or jamu and um and kashmir and that's those are active but they're not the uh where most of the terrorism incidents occur in india it's quite interesting um and so we plot it out by state um and so this is uh terrorism events uh in india that have known groups um and again you can see it occurring um in the north uh eastern side of the of the country uh a lot of violence between india and bangladesh and these are the incidents where they uh don't know who did them and here you see a little more dispersal a little more in the north still big focus on the uh eastern southern side of the country but it's not exactly the same pattern as what we just saw previously it's more widely distributed and so we can look at by incident and by group and by state and so here we have the uh states that have the most active groups uh in them and not every state has a terrorist group active within it um some of the things that the ai system looks at is it it looks at some of the as attributes of the incident um and so who's being attacked what are the weapon systems how many people get hurt things like that and so private citizens and property are the number one target police and government are our number two military is very small transportation so i thought it was interesting how small the military part was and by using the system we're able to almost double the number of incidents with known perpetrators from 3400 to 7400 and we run it about 10 000 times and we have accuracy of 80 percent or better and so this is going to allow us to do a test much more effectively our theories of terrorism and counter-terrorism in india we're going to have both more data and we're going to have data that's going to be less biased to the factors that make it identifiable so for example if an incident that kills children and a group doesn't want to call uh claim them um then groups that are more likely to do that we're going to miss those data and those horrible incidents we're not going to understand them and so by doing something like this we're going to include those groups that are doing those terrible incidents and include them or maybe inept groups where they planted a bomb and it doesn't work um and so nobody claims yes that was our group that did the bad bombing and can't even figure that out so nobody claims it um so now we're able to include those groups as well with this artificial intelligence process this is an example of uh for counter-terrorism and international affairs more generally uh about some of the things you need to to approach these areas and understand them you need skills statistics data manipulation networks studies artificial intelligence you need knowledge of geography psychology communications political science sociology culture language particularly in indonesia right so many languages such a variation in culture um you need all of these to get a handle on international affairs and counter-terrorism it's not just an understanding of diplomatic history or political science or this kind of traditional view of what's necessary to understand international affairs it's much broader these days and in order to get that broad and interdisciplinary knowledge you want to go to a school that is interdisciplinary like the school of international affairs at penn state um one of the we have a small school of a nine to one student to faculty ratio we have 11 uh concentrations uh but 60 percent of our students don't use our concentrations they customize what they want to do and that's one of the things that's really exciting at penn state school of international affairs is students can customize their concentration and they can come in and do whatever they want i had a student who wanted to do art crime um and so she took forensics classes penn state's got one of the best forensics uh departments in the country in the united states uh she took art history classes she took criminology classes she took some of our um intelligence classes at the school of international affairs and she um now works at a museum um and so when you're customizing your concentration to school of international affairs you can take classes from anywhere in penn state we have 23 education abroad and internship abroad programs the only graduate programs at penn state on education abroad and internship abroad and we have a 93 career placement rate our faculty are ambassadors admirals analysts chief of staff for medical at the dhs as a joint appointment the person in charge of rolling out the vaccine for covet is joint with dhs and penn state school of international affairs un advisors people from around the world 40 of our faculty are international uh typically 40 of our students are international less this year unfortunately our students our alumni are around the world um assis in the indonesian foreign ministry we have students at the world health organization on the front lines of fighting uh covid some students go into industry we have students at goldman sachs at bloomberg many many students uh and alumni or work at the united nations and some go on to phd programs as we heard uh professor goodman talking about with and some go on to phd programs as well let's see oh this may not work i didn't um let's see just a second i realized i didn't uh uh school of international affairs at penn state is training the next generation of global leaders we have a professional customizable and interdisciplinary program that's small hands-on and a big top united states university one of the things that's uh unique about our program as well is students come from 70 different academic backgrounds this isn't poli-sci 2. students come into the school of international affairs of engineering degrees and computer science degrees and language and comp lit uh and journalism and biochemistry um just to name a few of the recent students um in addition to history and political science and economics and kind of your more traditional social science degrees um so i think that's plenty um went on a little long i apologize and i look forward to our discussion okay thank you very much uh professor scott for explaining very interesting you uh draw very uh very interesting uh you uh highlight how to become the international affairs specialist by knowing what happens in certain countries and then you highlight about the terrorism and then also now using artificial intelligence and also machine learning uh to track the yeah number of uh missing data and etc yeah it's very interesting you combine the technology uh in uh yeah in in uh knowledge development uh so we would like to uh uh yeah we would like to uh address some question that has been uh delivered by uh some participant uh it is about the requirement for uh applying to your uh master's program yeah both to american university and also to uh pensaltania state university do you require like gre to apply to a master's program yeah doctor uh professor scott uh this very basic yeah no we do not no gre is required okay yeah how about in american university from sun goodman no no greg required but we require evidence of knowledge of english okay okay i think uh this is fantastic for all indonesians who plan to pursue master's degree uh in international relations uh you mentioned about the 11th concentration or elective uh from pennsylvania university uh pennsylvania state university and also maybe professor goodman later on would like also to explain about the major or elective or uh yeah concentration yeah okay please uh professor professor scott to explain me so right so people can professor goodman you'd like to go yeah well our programs are very similar in the sense that they're both multidisciplinary and we both have more than a dozen different specialization and we both encourage students to apply to develop their own concentration but we also reflect the diversity of kinds of international affairs programs that exist in the united states i've had the pleasure of visiting penn state university one of my favorite professors of international relations is one of um professor gartner's colleagues dennis jeff who is a wonderful ambassador who brings his professional experience on the programs very good job at penn state at american university have a similar set of faculty some are ambassadors some are scholar we are located in washington dc there's tremendous opportunity in washington dc to do many many as professor gartner said penn state is best largest universities in the united states and offers tremendous variety of opportunities for students so i would imagine knowing uh professor gartner that we'll be doing applications for each other's schools as we go along because these are two wonderful places where you can come to study okay i agree they're both they're both great schools um with a lot of different opportunities that are available uh for them i think a student would would thrive at at either of um there's some um differences and you know where you're living um but even that's minimized we make a big effort we have over 100 events a year bringing ambassadors such um last fall our students had the ability to have time with six ambassadors not just american ambassadors but ambassadors from all over the world um so i think they're both great schools one of the advantages of penn state is we have a really good uh engineering school and medical and you get all of that draw from for your your classes um so but they're they're great schools they're they're great educations i think the key for schools like this isn't really school you know i mean we're here to professor goodman and i are talking about our schools and they're they're both really strong but the school isn't going to be what determines whether a student has a good educational experience it's really the student and the student's willingness to take responsibility for their education to own it and to be deliberate in what they're going to achieve in their education because at either of these schools if someone comes in and says i'm going to make the most of my time here then they're going to learn a lot they're going to have fun um and they're going to really set themselves on a trajectory where they soar it's it's all about owning and taking responsibility for your education that's the difference from an undergraduate education to a graduate education graduates are in charge of themselves and i think with that intentionality at either of these schools a student would absolutely support okay thank you very interesting one question uh has been sent in the chat room uh for a bachelor degree in law uh would it be possible to apply for a master program in the international uh affair someone with the background from bachelor of law yeah in indonesia we usually the undergraduate program from law it's different in the us usually someone should have like uh economic could apply to a law faculty yeah we we welcome we welcome students who have bachelor's degree law from countries around the world and indonesia of course is not the only country where lawyers begin bachelor's degree and uh as the professor gardner said both of our schools have students from a wide variety of perspectives we have a very strong joint degree program with the law school at our university so students who have a background in law also want to get additional exposure to legal issues they can take some courses in our law school but we have a very very strong law relations program okay thank you professor goodman uh professor scott yeah as long as it's a four-year degree we don't care what people's undergraduate degree is at all yeah it used to be india had three-year degrees and that causes problems um they're changing that but as long as it's a four-year degree it could be in any subject whatsoever we don't care wow yeah and then we're us um we occupy the same building as the law school and so the two schools are sister schools and so we also have tremendous opportunities between the two programs for example we have a around the world series where students present on their experience and we've had indonesian students present um and it's done with what's called the llm program the masters of law program um that's in the building as well so we're very close relationship uh between the two and uh of a number of people like tia malua the head chief counsel for the african union is a faculty member in both there we just hired margaret hugh um who taught a class on covet and election security she came from the department of justice joint with the law school and the school of international affairs okay i think if uh the the information are uh very clear yeah for all the indonesian who are uh yeah who plan to apply for the school of international affair so whatever background your undergraduate is so it's okay you may apply to master's program in the international affair both in penn state university and also american university so one question is addressed i'm preparing phd in international relation at penn state university my expertise in human rights issues so how uh and also in human trafficking issue is there any potential supervisor in penn state to related to human trafficking for phd program there are a number of people who who work in that area and uh uh the future uh dr fatari should just shout to me and i can help you okay thank you i think this is very promising yeah nile fitria yeah nile fitria so you may uh just browse and then on contact and maybe we we also would like to ask to professor goodman about the possibility for similar topic in your area in the school of international affairs yes we have a long history of focusing on gender issues and one of our faculty members vidyamali swался who comes from sri lanka has published widely on We have a number of additional faculty members who work on those issues. My early work is on gender studies, so it's something that I'm interested in as well. If someone is interested in pursuing a PhD program, they can pursue it with us, but it's a separate application than the master's program. Okay, thank you very much. So I think topics are really depend on the availability of the supervisor, based on certain topics. And then we also would like, some question has been sent to us, it's about the process. How the candidate should apply? Do they have to apply directly to the admission or do they have to apply to potential supervisor for PhD program? In the School of International Service, you would apply to our Graduate Admissions Office. And you will see that the application has a number of parts to it. Basic information. We also ask for a resume. We ask for a statement of purpose. And each of the elements of the, and we ask for letters of recommendations. And each of the elements of the application is looked at very carefully by our admissions committee. So people should take care at submitting them in the best possible form. We really look for students who are high achievers. And we look for students, as Professor Gartner said, who want to be responsible for making their careers themselves. And we know that students from Indonesia have lots of relevant experience. So we're very eager to have students from Indonesia to come and to study in our university. Okay. Thank you very much, Professor Goodman. Professor Scott, yeah. I think what Professor Goodman laid out is pretty typical for almost any graduate, master's, or doctoral program in the United States. You don't usually apply to the, say, professor you're going to work with. You apply to the institution. You can communicate with the professor. But, you know, in most programs, the professor is not going to really even be able to help you that much. So it's better to just focus on a good application to the institution. And I would also echo what Professor Goodman said in the sense that all aspects of the application are going to be looked at. And they're going to kind of count, you know, for you. So you want to make sure you write a good statement of purpose. And you get people who, faculty members who know you and can speak in an informed way about you to do your letters of recommendation. And as if there's something in your application that is unusual, good or bad, it's a good idea to kind of speak to that. Here's the story of why I had this problem in the past and why it's not going to be a problem in the future. Or here's why what happened in the past is such a big deal. So with your application, you're telling your own narrative. You're presenting the narrative of yourself. And you want to do so in a way that's competitive vis-a-vis other narratives of other people. And you want to say, I'm going to contribute to this program. And I'm going to be receptive to the program contributing to me and helping to add value in my trajectory as I go forward. Okay. Okay. I think it is very clear, yeah, the information in preparing to apply for a PhD program in Penn State University and also American University. One question also addressed about the requirement to pass the doctoral program. In Indonesia, most of the doctoral program will require the candidate to have publication before they graduate from doctoral program. How about in your program, for the doctoral program, do you only require to have only dissertation? The technical requirements for our PhD program is to complete a certain number of course credits and to, of course, to write a doctoral dissertation. Now, when a student goes on to pursue a career, whether it's as a university professor or in some other venue, it's very important to have publications. So virtually all of our PhD graduates have publications before they graduate. I must say, as just a warning, you know, we've had a number of excellent PhD students from Indonesia in our program. But each year we get about 300 applications to our PhD program. And we accept about 15. In the master's program, we get about 2,000 and we accept about 1,200. So the chances of being admitted into the master's program are more tired than it is in our PhD program. Yes. Yes, quite tough. How about in Penn State, Professor Scott? So I think there are very different programs. So when you're thinking about a master's program, what you're thinking about is acquiring a set of tools and knowledge that are going to help you to go on to your next career and hopefully a career after that, you know, a job after that, not just the immediate one, giving you the tools to think analytically so that not just know who the assistant secretary of the foreign ministry is today because she's not going to be there tomorrow, right? You want to develop the ability to think rigorously, systematically, write compellingly, present persuasively because those are going to be the knowledge and the skill that's going to move you forward and not expire on you. So that's kind of a master's. So the PhD program, you're really learning to become an expert in a very specific area. A PhD, right, is you're creating an island. You know how like the Chinese are creating these islands in the South China Sea and they say, hey, it's China. We got land here. Yes, we just created it yesterday, but it's China, right? So here, what you're doing with a PhD program is you're doing that within the world, not of the South China Sea, but of the knowledge world. You're creating in this knowledge world, your personal island. And you're saying on this island, I know everything. Nobody knows more than me on this island. And then the successful PhD creates an island that people are interested in. When they say, hey, can I come out? Can I come and hang out on your island for a while? Because I want to hear about what's going on in your island. It looks really interesting. That's what you're doing with a PhD. It's a very different type of approach to knowledge. Yeah, very interesting. I hope everyone would really get this point about how to prepare to apply for a doctoral program. Very competitive, but you have to know precisely what you want to achieve and then lots of preparation. One question, this is about the postdoc, postdoctoral program. Do you have the postdoctoral program in your institution, particularly for international affairs? Well, at American University, people who have doctorates can affiliate with our school and carry our research if they have a faculty member who will sponsor them. And, of course, in the past year with COVID, we haven't had much of that. But it has been possible in the past, and we hope it will be possible again in the future. And it's a limited number of people because space and time is very limited. But we're very happy to have such connections. Okay, thank you. For the School of International Affairs, we've had very limited postdoc opportunities because I said the School of International Affairs and the Penn State Law shared the same building. And both programs are growing very fast. And so we just didn't have office space for people in the building. And so postdocs got kind of cut real, you know, so they got very limited. Just like Professor Goodwin was saying, COVID's changed in a whole, you know, everything. Well, now space isn't so important, right? I mean, look at this wonderful exchange that we're having here all across the globe. And so one of the things we're thinking about is how can we use technology now to create these type of virtual connections and postdocs? And so we're still in the, you know, what can we do phase? We don't have real specific programs yet, but I think this is a good time for people to maybe propose ideas and say, hey, here's the relationship I'd like to have with you. This is what I can contribute to you. And I think in this post-COVID world, not just Penn State, but I think everybody's going to be much more flexible in terms of these relationships. I think it's really going to change things. Physical location is going to be much less important. Okay. I think you're right, but I think also that having a connection with a faculty member in the university is important. So when you're explaining what you can contribute, if you are interested in understanding the basis of terrorism and you have read some of the things that Professor Gartner has written, you would write him and convince him that he'd be useful to come to Penn State. Or if you've read my colleague Amitav Acharya's writings on Indonesia and Indonesia and global governance, you might write him because you know he's interested in that subject and convince him to sponsor you to come to American University. That's where personal connections would be very important. Yeah, I think that's a great insight. I get four or five applications a week for being a postdoc at SIA, and I just delete them. Four or five a week. And it's just high. It's kind of generic. It doesn't have that personal connection. But when Professor Backer, Professor Jett, who you were talking about earlier, former U.S. ambassador to Peru and Mozambique, when Dennis comes and says, hey, I've got a colleague who's coming in or just wants to be affiliated with us or is coming in for a month, can you do something for them? We always make it work. So I think that is right. And so, you know, in some ways, the director, the dean, those aren't the right people to go to first. I think Professor Goodman's really spot on. Do you want to create relationships that are meaningful and then have that person sponsor you and that person champion you? Because we're just getting too many applications that are cold calls would be the American phrase, you know, where you don't have a connection. Okay, I think really clear for participants who are really interested about knowing the postdoc opportunity. Professor Gartner, very interesting in your profile that your research interest is about national security and then also combining technology with the all about the terrorism and all about the national security. So how far the role of technology used in your research? And then the question is the probability of the student from a technological background could apply in this kind of research. You mentioned about artificial intelligence, machine learning, deep learning. So we have, I'm working on eight joint programs now that we just developed with electrical engineering, aviation, nuclear engineering, all the engineering. So we do joint programs with them. It's very exciting. I think it's a really good way to develop. I was just on a call yesterday with one of our faculty members, Ambassador Thomas, former U.S. Ambassador to Estonia and Assistant Secretary of Counterproliferation. And somebody was on the Zoom with us who was helping us on the nuclear program that we're developing. And he said, this is so exciting. I could get jobs for anybody who has a B.S. in nuclear engineering and a master's of international affairs. And he started listing places all over the world where he could get them jobs. And he was just bubbling like a kid, you know, very excited about it. So, I mean, these technology, social science, it's the way it is. We had the director of cyber, just stepped down from the White House, the director of cybersecurity. I gave a talk in my national security class two weeks ago. And he said, everybody focuses on technology and they miss it. It's the combination of technology and ideas. It's technology and people that are the key. It's not just the technology by itself. And so that combination is very powerful. I think a lot of really good job and career opportunities are going to develop from it. And I would strongly encourage people who have engineering degrees, computer science degrees, to get master's of international affairs, master's of civil policy, some type of social science-y experience, master's of psychology, right? It doesn't matter. Those are going to be just amazing combinations. And then, conversely, the people who have – I have an undergraduate degree in history. I have an experimental lab now. And maybe even as a graduate student, I never even read an article on experiments, let alone did them. It's all new stuff. And so we have to be open to new technology and new approaches that make us feel uncomfortable. And where we make mistakes, we have to allow ourselves, be gentle on ourselves, allow ourselves to make mistakes. When I started doing experimental research, I messed it up all the time. And you mess it up, and you mess up six weeks of work, six months of work. Down the – one time, six months of work. You know, I was new at it, right? When you're going to take on new marriages of technology and social science, you're going to make mistakes. But it puts together something that's really exciting and powerful. In my case, I was able to publish in the American Political Science Review, the top poli-sci journal, and the American Sociological Review, the top soci journal, from the successful experimental project that worked. That's great, right? I'm very excited about that. But not so excited about messing it up. So I think it's kind of cultural attitudes or maybe personal psychological attitudes that have to come with that marriage. It's not easy. I mean, the people who did history undergrads aren't going to be thinking artificial intelligence. And so when you are, it's challenging. It's hard. Yeah. Very interesting. The role of the technology, such as – yeah, the role of technology and then the development of artificial intelligence that are used in international field of study is quite astonishing. And then would elaborate more for further research, and also you mentioned about the joint program. The joint program also is very interesting how the – yeah, the potential student to prepare and then eager to know about those collaboration. I would like to ask to Professor Goodman, how about in American University about the role of technology in your program in international field? Well, as I mentioned before, we have between 400 and 500 new master's students who join our program each year, and probably 20, 25 of them have engineering or some kind of technology, either bachelor's or master's degree. And those are all seen as assets, as Professor Gardner was saying, it's a wonderful base for being able to create complex understandings of new things that are going on in the world. So, if there's a student who wants to get involved in international relations, who has a technology background, they should really think through how they can use that. They should write that in a convincing way in their application, and we would be delighted to have them. Okay. Okay. Thank you very much. This is last question about the potential collaboration with University Indonesia, particularly with the topic that are really match. Yeah. So, how to establish the research collaboration between your institution within your – with your school and then with a similar school in Indonesia? So, the participant of this webinar, some of them are rector or sencler, vice sencler, and then dean, vice dean, head of study program, head of department, and also lecturer, and also lecturer who plan to pursue higher degree in the U.S. Yeah, Professor. Well, we have – at American University, we have many joint programs with universities around the world. And actually, we had – we initiated a whole series of collaborations with Indonesian universities about disabilities and development, in which we develop joint programs, we help Indonesian universities develop master's degrees in disabilities, and actually established it as a priority within the ASEAN social community. And we did this on the basis of personal connections that I and another faculty member in my school developed with faculty in Indonesian universities, and I have to say, I was really impressed by my Indonesian colleagues, how knowledgeable they were. And so, it's basically, you identify someone with whom you have a common interest, if there are individuals who would like to explore that at American University, I put my address in the chat, they can send me an email, and I can either respond myself, or I can refer them to other faculty members in our university. We established the first dual degree master's program with an Asian university in 1992, and we've developed many more since then. We've since developed an actual joint bachelor's degree with the university in Japan, and we're very open to establishing these relationships. We're always looking to see what our colleagues overseas can teach us and what we can teach them so we can have a really mutual relationship. Thank you. Okay, thank you. Yeah, I think people should just reach out to me, and depending on what the interest is, either the School of International Affairs can take lead or we have a global programs program that handles kind of more legalistic stuff in terms of the contracts for agreements and stuff like that. But I think there's, one of the things I've noticed is that sometimes the value of formal agreement is higher outside of the United States than within the United States. That the, within the United States, people like informal agreements, they like relationships more. Um, and so the idea of putting together a team say that studying disability. That's fabulous, right? I mean, that's great. You don't need a formal agreement to do that. You need some people who are working together and have an interest. Um, I'm the team I have that's working on the book I'm doing on Taiwan is Singapore and then parts of, you know, all over the world. And so, um, a research team doesn't have to have a formal agreement and students can be part of those research teams. Um, so, so you don't have to create something that has to go through the lawyers and be approved and all that. Um, and you just have to find, I think as professor going to put a kind of a common interest and, and, you know, a bunch of people are sitting around sometimes and maybe sitting around the zoom. So we have to have communications first and then within that communications, you find people who say, yeah, that is a good question. I was interested in that question. Really? I've been interested in that question too. Perhaps we could work together on that question and then things just go from there. So, so I would really encourage also thinking about these more informal, um, approaches and, and being more, maybe more inclusive than frequently we are. Um, and bringing in students, um, to them as, as a way of being a very effective at, um, advancing the interests of faculty and students on topics and, uh, doing so about involving the lawyers, which is always good. Even though I share building a law school. Okay. Very interesting. Okay. Last question, uh, Professor Scott, since you have, uh, books written and then, uh, how to, uh, how your book to be translated in Bahasa Indonesia in Indonesian language. And then we could learn your book. Yeah. So do we have to contact you directly or do we have to contact the publisher? Probably the publisher, but again, always feel free to contact me directly, you know, and, uh, yeah, that would be wonderful. Yes. Yes. Some question. They are, uh, browsing your profile. So really interested with the title of the book, like military suicide, and then something that very attractive. Yeah. Very, uh, challenging. Thank you for the information. So, uh, uh, what all the information has been addressed. Yeah. Uh, uh, to all, uh, participants. Uh, there are, uh, still some question, actually, uh, This, I think I will provide the question. Uh, it is about the, uh, About the GPA. Yeah. To apply for the master's program. Do you require like certain GPA? We look for a GPA at a, in our school that is a 3.3 or higher, but I have, but I have to admit that we sometimes take students who have GPAs that are lower than that. If they can convince us that there's something special about their application that we should take into account. Okay. And some of our very best students have had low GPAs at undergraduates that have done wonderful work afterwards, but we have a stated minimum of 3.3. Okay. We don't have a minimum. We have a, uh, an admissions rubric. And so the higher your GPA, you get some points for that. If you, um, speak multiple languages, you get points for that. If you've traveled a lot, you get points for that. If maybe you've published or created a, um, a charity or, you know, done something kind of exciting, you get points for that. And so you can compensate for a low GPA by doing other things. Uh, but we don't allow anybody into the program that we don't think is going to thrive in the program. Right. So, um, we, and, and because we're interdisciplinary, we have required, um, economics class, required statistics class, required law class, required diplomacy class, public policymaking class. Um, and we have to make sure, um, we have to make sure we have to feel that the student is going to be able to do okay in all those classes. Um, because we don't want to let in anybody that we think would, would not pass, not, you know, thrive in those classes. Um, and so, um, again, it's part of that story. Um, if your GPA isn't as high as, as you'd like, as we'd like, but you feel that you would do fine in those classes, you need to convince us. Okay. We also have, um, an opportunity for students to take courses as non-degree students. So I had a student from Pakistan this past semester in my class who took two classes, uh, in the fall semester at American University. And then she's going to use her performance in those classes as a basis for applying for admission to our master's program. So there's also an opportunity for students to show how they can do in this fashion. I don't know if you have that also at Penn State. We do it. And that's a really good point. And for both schools, you could probably do that with a, uh, an online class as well. That's, uh, asynchronous. So you don't have the time changes in an issue. Um, and, and, uh, develop some credit through that, um, and, and demonstrate that you can handle that level of classes. Um, and then that's a, I also a good way of doing it with these, you know, kind of pure online classes, not a remote interaction like this, which is synchronous, but these asynchronous classes in Penn State language, their world campus classes. Um, uh, and that's a good way of, of also working it out for a place like, um, Pakistan or Indonesia, because the time change can really be a limiting factor there. Yeah. And we also have asynchronous classes as well as synchronous classes, but if, um, in, for example, this Pakistani student has asked me to write a letter of recommendation for her for admission to our program. Now, if she was taking an asynchronous class that I was grading, I wouldn't have a personal relation. So if you can make the effort to do something synchronous, it's a much better way to approach that. That's a good point. Okay. Okay. Thank you so much for, uh, having us, uh, Professor Scott and Professor Goodman. Uh, so we are going to go to the next, uh, presenter, but we are going to deliver in Bahasa Indonesia. Since most participants are in, uh, 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 from Indonesia. So thank you so much. Um, yes. I want to first ask my, I asked my friend, um, Professor Gartner to give my best regards to my many friends in his school. And also, and also to point out that, um, you probably selected the two schools with the most beautiful buildings, uh, of all of the international relations groups in the United States. Because both states building and our building are new environmental buildings. So students come to either of them. They'll really feel welcome there. Okay. Thank you so much. And I guess I, I, I'd also like to say something kind of the close and that is the, um, given the nature of, of what you set up the, the direction here has been kind of from, uh, Professor Goodman and me to, to you all. But as both of us have emphasized. Uh, we believe that our schools believe that there's so much to learn from, uh, you to us. And it's, it's easy to say that and to sound condescending. And, and, um, I know people at both schools and it is not condescending. It is not, uh, it is genuine and authentic. Um, we, we, we got into this because we thought international, uh, affairs, uh, meeting people diverse. It was exciting. It was neat. Um, this is what we live for. This is, you know, it's not just our job, right? It's our passion. Um, and so, um, I think it's so important that a country like Indonesia, which has so much to offer, it's done. And it's just doing so well. And it's, you know, it shows that despite having different languages and religions and variation that you can still be an us, um, at the same time. And, uh, geez, what wars could be important to offer the world these days in particular. So, um, while, while today has been us telling you about our schools, uh, we, I hope that, uh, in the future, we can, uh, shift the arrow, uh, and, and, uh, you can tell us about, uh, you know, Indonesia and your schools and what's going on. Okay. 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 Thank you, uh, so much, uh, for a very, uh, beautiful word for us. And I believe that the representative from LPDB, uh, the Indonesian Endowment Fund for Education, uh, would hear, and then would increase number of, uh, scholarship, particularly for Indonesian in the field of international, uh, affair. As we know that now we are having 11,249 Indonesian study overseas, uh, in five continent. Uh, and we'd love to increase number of Indonesian to study in the U S. So compared to the UK, uh, it's quite, uh, it's quite a small number, only 20% compared to the UK. Yeah. So, but, uh, we are hoping that through this webinar, uh, and then lots of information has been delivered by professor Goodman and professor Scott would increase the preference of Indonesian to apply to master and also doctoral program in international, uh, affair in Penn State University and in American university. Uh, and now we are going to, uh, invite the presenter from, uh, from our student who study in Penn State university and, uh, study in American university. Yeah. Uh, okay. Thank you, professor Scott and professor Goodman. We'd love to have you here, but if you think that you need something to do, uh, You may also leave the room, but if you think that you want to see the presenter, we'd love to have you. Okay, we would like to invite Billy. Billy is our student who are currently studying at the Master's Program School of International Affairs from Penn State University. Billy David Nuro to Milena. Silahkan, Billy. Selamat pagi waktu Indonesia. And say good evening for Profesor Skon and Profesor Goodman, sending warm regards from Jakarta, Indonesia. Izinkan saya menyampaikan presentasi ini dalam bahasa Indonesia seperti instruksi yang sudah disampaikan Pupopi tadi. Salam hormat kami, Pupopi dari Jakarta. Baik, karena tugas saya dari Pupopi menyampaikan tentang tema yang berkaitan dengan International Affairs dan khususnya berkaitan dengan New Normal atau berkaitan dengan pandemi, maka saya akan share beberapa slide yang bisa menjadi pembahasan kita dan memperdalam wawasan kita tentang studi ini secara khusus. Ini slide saya. Saya ambil judul COVID-19 might not change the world. Jadi, COVID-19 ini sebenarnya akan merubah dunia atau tidak? Dan nanti kita akan coba diskusikan beberapa poin yang berkaitan dengan hal tersebut. Izinkan saya mengawali dengan personal background saya. Saya memiliki background studi S1 di Engineering Science, di Teknik. Karena saya S1 di Universitas Prawi Jaya di Urban and Regional Planning atau Planologi atau Tata Kota yang biasa kita kenal. Kemudian di Master ini saya memutuskan untuk melompat ke Social Science. Tentunya kultur secara kultur dan secara polo pembelajaran tentu banyak berbeda. Bukan hanya kultur dari Engineering ke Social Science, tapi kultur yang berbeda dari Indonesia dan kita berada di Amerika. Yang paling saya rasakan adalah stamina membaca. Jadi, stamina membaca di Social Science, selalu review buku, kemudian bacaan, review jurnal itu sangat-sangat lebih kaya dibandingkan engineer. Korreksnya jika saya salah, tapi yang saya rasakan secara pengalaman personal seperti itu. Lalu, dari kedua ilmu tersebut, saya merasa ada sebuah kesamaan. Bahwa keduanya mengajarkan sebuah ilmu yang multidimensional. Meskipun belajar tentang engineer, bisa disebut planologi atau Urban and Regional Planning itu belajarnya tentang sosialnya sains, karena sosialnya teknik. Karena kita juga banyak belajar tentang hubungan antar masyarakat, tentang populasi, tentang pengembangan pariwisata, pengembangan desa, dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika saya belajar di Social Science di International Affairs, ini saya merasa bahwa semakin diperkaya, semakin diperdalam. Dengan isu yang lebih, mungkin lebih global. Misalkan yang sekarang sangat relevan dengan kondisi pandemi adalah global hal. Kita belajar tentang isu kesehatan di dunia. Jadi, itu yang sangat menarik ketika saya beralih. Saya mendapatkan BASU Indonesia Timur. Saya dan Diana di BASU Angkatan, BASU Indonesia Timur Angkatan yang pertama. Sama-sama kami dari Papua. BASU Indonesia Timur sendiri dikhususkan untuk lima provinsi di Indonesia. Termasuk Papua, Papua Barat, Maluk, Maluk Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya di Jakarta tapi saya mendapatkan kesempatan untuk BIT? Karena saya memiliki ayah asli orang Papua. Dan saya diperkenankan lalu mendaftar BIT. Dan saya coba dan syukurlah saya bisa mendapatkan kesempatan ini. Terus yang terakhir, kenapa saya memilih Amerika? Atau kenapa saya memilih Bansilpania University? Jadi, saya merasa bahwa secara personal US adalah pusat peradaban atau pusat pendidikan di dunia. Bayangkan saja US memiliki lima puluhan state. Dan di setiap state punya ratusan hingga ratusan universitas. Jadi, terlepas dari isu tentang ranking, sebenarnya kesempatan ini bisa kita banyak sekali kita dapat dan pilihannya sangat banyak. Apalagi tentang sosial science dan international affairs. Dan kenapa Pennsylvania University, Pennsylvania State University? Seperti yang tadi Dr. Scott sampaikan di presentasi, bahwa Pennsylvania State University menawarkan konsentrasi yang fleksibel. Meskipun saya mengambil international affairs dan saya berada di background engineer, saya memilih konsentrasinya di community development dan public policy. Karena itu berkaitan dengan proyeksi kerja saya dan apa yang saya kerjakan sekarang. Saya sekarang aktif di tim gubernur untuk percepatan pembangunan di provinsi DKI dan juga sedang aktif membesarkan beberapa startup. Jadi, itu sangat berkaitan dengan personal life saya dan juga future saya, apa yang ingin saya capai di depannya. Yang lain adalah Penn State ini ramah keluarga kota kecil karena saya waktu kuliah saat ini membawa istri dan anak saya. Lalu kemudian Penn State ini waktu awal-awal saya googling memiliki jaring alumni yang paling besar se-Amerika. Nanti teman-teman bisa googling bahwa Bapak-Ibu juga bisa googling bahwa Penn State ini memiliki jaring alumni yang paling besar dibandingkan universitas-universitas lain di Amerika. Lalu yang secara personal juga dia memiliki sport kultural yang kaya. Jadi saya memilih Penn State karena ada futbol, lalu fasilitas sport lengkap, dan lain sebagainya. Itu singkatnya. Lalu izinkan saya juga menyampaikan secara singkat tentang apa itu ilmu hubungan internasional ke internasional affairs di next slide selanjutnya. Jadi seperti kita tahu bahwa internasional affairs itu tidak hanya ngomongin tentang politik, tidak hanya berbicara tentang politik, tapi kita bisa berbicara tentang yang tadi sempat saya singgung, tentang global hal, tentang diplomasi antar negara, tentang internasional corporate, tentang internasional organization, atau organisasi internasional seperti PBB, dan lain sebagainya. Jadi wawasannya sangat kaya dan wawasannya sangat luas. Kenapa itu saya pilih jurusan ini. Kemudian impact-nya kita juga bisa di bidang kerja kita masing-masing, kita bisa mendapatkan impact dari jurusan ini. Misalkan saya punya teman yang kerja di NASA, lalu di kementerian di Peru, lalu ada seorang startup lida, dan lain-lain. Ketikapun kita balik ke Indonesia, tentu pengalaman-pengalaman ini bisa kita aplikasikan secara berbeda di bidang kita masing-masing. Yang apa yang kita kerjakan masing-masing. Lalu ide yang terakhir adalah yang saya harai, kita semua ini adalah warga negara dunia. Jadi dengan teknologi dan juga dengan kemajuan yang kita alami sekarang, meskipun jarak kita jauh, tapi kesempatan kita tetap sama. Kita bisa mengakses online courses, kita bisa mengakses kuliah secara garing, dan dengan pandemi ini semakin menajamkan bahwa sebuah kesempatan kita sebagai warga dunia sama. Dan satu pesannya yang saya sampaikan ke Bapak-Ibu dan teman-teman, bahwa kita belajar bahasa Inggris itu bukan sebagai bahasa asik, tapi perlu kita pahami bahwa bahasa-bahasa itu adalah bahasa internasional. Karena ketika kita berinteraksi dengan, karena kita berinteraksi sebagai warga dunia, kita memalukan sebuah bahasa internasional yang bisa dipahami oleh banyak orang termasuk kita. Boleh ke slide selanjutnya. Lalu secara spesifik sesuai dengan judul saya, jadi bagaimana globalisasi ini akan terlihat setelah pandemi. Yang pertama perlu kita ingat bahwa kita belum tahu ujungnya sampai kapan, dan tidak ada orang yang bisa memprediksi next pandemi atau pandemi ini berakhirnya sampai kapan. Namun highlight-nya, atau kata kuncinya yang sering kita kenal atau kita dengar adalah tentang garantina, tentang global health. Dan tanpa kita sadar, kita pun sudah berbicara di lingkup internasional versi atau hubungan internasional ketika kita bicara tentang larangan bepergian ke negara lain. Atau seperti penundaan Olimpiade, penundaan Euro 2021, lalu distribusi vaksin. Jadi secara tidak langsung di percakapan-percakapan kita sehari-hari kita mendiskusikan tentang apa itu hubungan internasional. Lalu yang jadi poin lagi adalah tidak ada negara yang bisa bertarung sendiri di masa pandemi ini jika tidak bekerja sama dengan yang lain. Atau secara singkatnya koneksi interdependensi antar negara itu semakin kelihatan di era pandemi ini. Sebagai contoh konkretnya adalah vaksin. Tidak semua negara mampu menciptakan vaksin dan tidak semua negara bisa mendistribusikan vaksin secara langsung. Jadi perlu berdasarkan antar negara sehingga yang paling kelihatan di era COVID-19 ini adalah hubungan antar negara semakin kuat dan negara yang satu membutuhkan negara yang lain juga semakin kuat. Lalu tentunya nanti di akhir kita akan melihat ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang beralih dari middle income ke upper income atau mungkin bahkan turun dari upper income ke middle income atau bahkan ke low income. Kita akan melihat hasilnya ketika ujung pandemi ini sudah kelihatan atau mungkin ketika sudah distribusi vaksin sudah mulai berjalan. Tapi saya rasa yang tidak berubah dari pandemi ini adalah peta-peta persaingan dunia. Misalkan persaingan ekonomi antara US dan Tiongkok akan tetap seperti ini. Tapi tentu akan ada bidang-bidang yang kompetisinya akan semakin ketat. Misalkan kompetisi di health atau penciptaan obat, penciptaan vaksin seperti yang kita sekarang semua sama tahu. Lalu pesta transportasi dunia, data parwisata dunia pasti akan berubah. Dan seperti tadi saya singgung bahwa di soft powernya misalkan untuk pesta-pesta atau ajang-ajang olahraga, atau ajang-ajang pertemuan-pertemuan tingkat dunia, kerjasama antara negara akan terdampak dari COVID-19. Lalu, ini secara personal saya ingin mengungkap tiga fakta ini. Saya mengutip ini dari pernyataan Prof. Joseph N. Y., salah satu profesor hubungan internasional di Harvard University, bahwa apa yang perlu kita ketahui atau apa yang perlu kita tanamkan di diri kita tentang COVID-19 ini. Yang pertama adalah, kita tentu akan berkaca pada sejarah, tapi tidak semuanya fakta sejarah itu akan berguna. Dan bahkan beberapa fakta akan misleading atau akan bertentangan bersebarangan dengan apa yang kita yakini itu benar. Sebagai contoh, ketika kita ambil fakta tentang Great Influencer awal 1900. Ketika negara-negara di Barat sudah mendiskusikan ini, kita juga pasti dengan sadar ketika kita di sekolah, kita masih belajarnya 1900 itu awal berdirinya Budi Utomo. Itu masih zaman kolonial. Jadi, sejarah ini tidak bisa disamakan secara rata. Apalagi kita bisa melihat perspektif dunia Barat dengan dunia Timur. Dan kalau kita melihat konteksnya di US pun juga pasti akan berbeda. Kalau misalkan waktu Great Influencer 50 juta orang meninggal, waktu awal 1900, itu jumlah yang lebih besar ketika korban jiwanya dia meninggal di perang dunia yang pertama. Jadi, histori ini bisa akan menjembat kita di... Kita perlu referensi sejarah, tapi kita tidak boleh terjebak di fakta-fakta sejarah yang kita berlukan. Yang kedua, pandemi ini bisa kita pahami sebagai event yang tidak selamanya menguntungkan atau tidak selamanya mentransformasikan hal yang baik. Jadi, meskipun fakta sekarang banyak orang yang lebih banyak meninggal daripada korban meninggal di perang dunia. Tapi bagaimana cerita atau narasi itu dibuat secara global bahwa perang dunia itu lebih kejam dari global pandemi. Perang dunia itu lebih kejam dari pandemi. Dan fakta-fakta yang lain, misalkan fakta tentang persaingan ekonomi antara US dan Tiongkok lebih besar dibandingkan fakta-fakta ini. Jadi, bukan selalu akan menunjukkan hal yang transformatif. Yang terakhir adalah, yang sudah kita alami, pasti kita mengalami bahwa kita sudah mengalami perkembangan yang gak sehat sekali di teknologi. Pertemuan-pertemuan ini bisa kita selenggarkan secara daring. Kuliah-kuliah bisa kita akses dimanapun kita bisa. Lalu, yang terdampak lagi juga air transportation atau transportasi publik di udara. Terlalu banyak pelarangan-pelarangan negara dari sini, dilarang masuk ke negara yang lain. Dan ke depan, pasti akan muncul permasalahan-permasalahan yang serupa dalam konteks yang sama. Tapi saya yakin bahwa tidak semuanya bisa kita alihkan secara virtual. Itu poin yang ketiga yang ingin saya highlight. Berikutnya, mohon maaf saya agak cepat, karena keterbatasan waktu yang diberikan. Untuk slide selanjutnya ini, saya ingin memberikan gambaran yang singkat tentang populasi dunia. Ketika dampak COVID-19 ini kita akan merasakan. Jadi, di tiga bulan yang lalu, itu lebih dari setengah juta orang di 200 negara itu bertarung dan menjadi korban dari COVID-19. Lalu bagaimana peta populasi dunia nanti? Ini saya ambil data dari World Bank, bahwa nanti ketika kita ada di tahun 2050, konsentrasi populasi dunia itu akan hanya terpusat di sembilan negara. Dan peta dunia yang kita sekarang ada di posisi kelima populasi dunia akan bergeser. Nanti Nigeria akan masuk, karena Nigeria masuk ke dalam subsaharan Afrika, itu akan tiba-tiba menjadi urutan yang ketiga untuk jumlah populasinya. China dan India, Tiongkok dan India akan tetap di posisi satu dan dua, tapi posisi 3, 4, 5, US, Indonesia, Brasil, itu akan berbeda. Dan akan muncul pusat-pusat populasi baru, misalkan seperti di Mesir, di Tanzania, di Ethiopia, atau di daerah sutara Afrika. Jadi populasinya akan sedikit berubah dari COVID-19 ini, meskipun korbannya banyak, tapi sesuai prediksi bahwa populasi akan semakin bertambah, dan di tahun 2050 nanti akan peta populasi dunia akan berubah. Lalu bagaimana kita melihat Indonesia? Kita lihat di selanjutnya. Saya ingin melihat, kita melihat di yang sebelah kanan, grafik sebelah kanan, kalau kita melihat itu adalah grafik perkembangan kasus COVID-19 sampai saat ini. Kalau kita melihat tren, tentu kita bisa meng-highlight bahwa ada tren yang sama dari negara-negara yang memiliki latar belakang populasi yang banyak. Misalkan kita, contoh negara kita Indonesia, kalau ada Brazil, India, itu trennya naik, meskipun India sekarang sudah mulai flatten, terus cloud-nya, tapi kita memiliki tren yang sama. Dan tentu ini kita bisa menjadi perhatian kita bahwa kita tidak bisa menjadikan best practice dari negara maju yang lain untuk kasus di kita, karena secara jumlah populasi bereda, treatment-nya pasti beda, kebijakan pasti beda. Jadi untuk di COVID-19 ini, sebagai best practice kita, kita tentu perlu belajar dari negara maju, tapi secara pendekatan dan praktikal tentu memerlukan hal yang berbeda. Lalu di sebelah kiri tentu kita sama-sama melihat bahwa semua negara terdampak, baik secara ekonomi ataupun secara sosial, dan Indonesia sendiri terdampak secara ekonomi secara daset, yang seperti kita alami, bahkan banyak orang mendiskusikan ini bahwa ini lebih daset dari krisis ekonomi di tahun 1998 dan 2008. Dan yang perlu menjadi pembeda adalah upaya pemerintah. Ini juga kedua rata dari World Bank, setelah mereka lakukan analisa bahwa secara umum respon negara-negara dunia ketika COVID-19 ini adalah mereka memberikan bantuan relief langsung atau bantuan tunai langsung ke masyarakat, termasuk di Indonesia juga. Tapi yang membedakan adalah policy-nya, lalu bagaimana respon masyarakatnya, dan juga kita akan melihat nanti dari kebijakan-kebijakan ataupun yang sudah kita lakukan oleh pemerintah ini, kita akan bisa menilai apakah negara kita ini akan menang, kalah, atau bergambai dengan COVID-19 ini. Sebagai penutup dari saya, karena saya konteks yang berbicara di bidang hubungan internasional, apa yang perlu kita lakukan di situasi pandemi seperti ini? Yang pertama tentu kita harus tetap berkarya di bidang kita masing-masing, dengan apa yang kita kerjakan masing-masing, sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar yang belajar di negara lain, tentu saya akan membawa beberapa best practice dan saya aplikasikan di Indonesia. Teman-teman pun lain. Ketika teman-teman belum punya kesempatan untuk belajar di negara lain, ketika di forum-forum seperti ini mendapatkan kesempatan untuk belajar, itu yang harus kita jadikan best practice untuk bidang kita masing-masing. Dan tentunya kita harus sepatu pemerintah, tidak membandingkan yang seperti saya tadi seringkali sampaikan, negara kita dengan negara lain, dan tentunya kita harus suportif satu dengan yang lain, dan juga kita tetap memperkaya referensi kita dari pengalaman-pengalaman penanganan pandemi dari negara lain. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan di Ibu Boku. Terima kasih. Ya, terima kasih presentasi yang menarik dari saudara Billy yang saat ini sebagai mahasiswa di program Master School of International Affairs Affairs di Pennsylvania State University. Jadi, buat yang berminat untuk melanjutkan studi ke Pennsylvania State University, bisa kontak-kontak sama Billy ya. So, to all Indonesian who'd love to plan to study at Pennsylvania State University at School of International Affairs, you may contact to Billy, and then ask Steve and Trick how to pass to the Master's program at School of International Affairs, Pennsylvania State University. Selanjutnya, terima kasih ya, Billy. Selanjutnya kita akan mengundang Diana, sebelum nanti ke sesi tanya-jawab, Diana, Student at Master's Program, School of International Services, American University. Silahkan untuk mempresentasikan materinya. Nah, jadi yang ingin bertanya ke Billy, silahkan, nanti bisa private chat juga, tanya alamat emailnya, atau kontak kepada kami, nanti pertanyaan bisa disampaikan ya. Diana, sudah? Sambil menunggu share screenmu dari Ayani. Oke. 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 Thank you, Bukopi, from the Education and Cultural Agency for the opportunity involving me in this event. Also, the LPDP as the sponsor of my study. Before I deliver my presentation, let me also thank the representative from Pennsylvania State University, Professor Gardner, and Professor Louise Goodman as the representative from my university for joining us in this webinar. So, a little bit story about Professor Goodman. Professor Goodman is one of the faculties at School of International Services who I was able to work with in person during his course called Governance and Development before all the teaching learning process conducted online. So, it's a huge honor for having him tonight. For everyone at American University who are interested in global development, Professor Goodman is one of the scholars who you'd love to discuss with. As mentioned by Bukopi before, please let me deliver my presentation using Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Amerika Serikat dan selamat pagi waktu Indonesia. Perkenalkan nama saya Diana Ahmadanyati, mahasiswa S2 dari Jayapura, Papua di School of International Services atau SIS, American University, jurusan International Affairs, Comparative and Regionals. sedikit cerita alasan saya mengapa mengambil program di School of International Service. Selain karena ranking programnya yang masuk top 10, berbeda dari program lain yang biasa menggunakan nama International Affairs atau Global Affairs atau biasanya teman-teman ketahui sebagai International Relations, sekolah yang saya ambil menggunakan nama International Services. Dimana harapannya mahasiswa di sana setelah lulus akan bisa serve the global community. Baik, topik saya pada malam hari ini adalah The Pandemic and International Affairs, Challenges and Opportunities for Indonesia. Next slide please. Oke, sedikit background sebelum saya menjelaskan topik saya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 di tahun ini telah berdampak ke banyak sektor. Tidak hanya kesehatan tentunya, begitu pun efek lain di bidang ekonomi yang makin memburuk, efek lingkungan yang tadinya banyak yang beranggapan bahwa dengan pandemi akan berkurangnya polusi udara, tetapi dampaknya ternyata lebih banyak polusi dari sampah yang dihasilkan. Sementara di bidang teknologi, terdapat penyesuaian untuk kebutuhan selama pandemi berlangsung. Slide selanjutnya. Oke, lepas dari itu semua, bagaimana dengan efek pandemi pada pembangunan internasional? Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memutarkan video berikutnya. ...seeing states kind of retrench to themselves, protect them... ...seeing in some ways more a better solution to this problem. This is just emphasizing or heightening trends that we observed happening prior to COVID-19. One of those ways is we're starting to see a fracturing, if you will, of what many people, many scholars, pundits, folks in the media, et cetera, have referred to as the liberal international order. One of the key features of it are all the various international organizations, international institutions that have been formed largely since World War II. Things like the United Nations, the WTO, prior to that, general agreement on trade and tariffs, the International Monetary Fund, the World Bank, and most notably the World Health Organization, a human institution that came into existence after World War II and with the purpose of helping to address these very pandemics that we see. Okay, selanjutnya. Seperti yang disampaikan di video tersebut, concern utama dengan adanya pandemi corona di bidang hubungan internasional adalah perubahan International Liberal Order yang mengandalkan peran dari banyaknya organisasi-organisasi besar seperti PBB, WTO, yang awalnya diinisiasi oleh Amerika Serikat. Jadi, seperti apa sebenarnya hubungan internasional sebelum pandemi terjadi? Menurut Kim Jun-hyeong dari National Diplomasi Akademi Korea, bahkan sebelum pandemi telah terjadi perubahan dalam hubungan internasional. Seperti yang kita ketahui bersama, setelah adanya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memimpin tatanan internasional liberal dengan menjadi leading actor dalam membentuk organisasi multilateral seperti PBB dan organisasi lainnya. Tetapi, tatanan tersebut mulai perlahan menghadapi tantangan. Setelah itu, terjadi penyebaran demokrasi secara global dengan kebangkitan strongman atau tokoh-tokoh baru pemimpin dunia di berbagai negara seperti Presiden Trump dan Xi Jinping yang memobilisasi nasionalisme dengan mencari pengakuan kemampuan negara mereka sehingga menyebabkan persaingan dan ancaman terhadap nilai-nilai liberalisme dan globalisasi yang sebelumnya sudah ada. Setelah itu, tatanan internasional mulai mempertanyakan kepemimpinan Amerika di tatanan yang mereka buat sendiri. Terlebih lagi setelah peran dari China yang mulai berkembang. Kemuduran tatanan ini juga dapat dilihat dari keraguan negara pada fungsi-fungsi organisasi internasional seperti WHO atau World Health Organization di mana seperti yang kita ketahui bahwa ada berita-berita mengatakan bahwa organisasi ini yang harusnya netral justru lebih pro ke China. dengan begitu banyaknya transisi tersebut ada sebutan di dalam hubungan internasional yaitu adalah GZERO yaitu dalam sistem internasional ada semacam vacuum of power dari pemimpin global. Slide selanjutnya. Lalu pertanyaannya adalah setelah adanya COVID-19 adakah yang berubah dengan global liberal order yang saya sebutkan sebelumnya? Ada beberapa pendapat bahwa pandemi justru membuat negara saling menyalahkan satulah sama lain atau yang saya sebut di sini sebagai greater division. Namun ada juga yang berpendapat bahwa karena adanya pandemi justru malah meningkatkan kerjasama antar negara karena mereka saling berbagi resources untuk menyelesaikan masalah yang mereka anggap sama. Dalam hubungan internasional biasanya dalam menjawab pertanyaan tersebut ada dua pendekatan yang umumnya digunakan yaitu dua teori tradisional hubungan internasional bernama realisme dan liberalisme. Singkatnya penjelasan realisme lebih merujuk pada kepentingan pribadi dalam negara untuk bersaing yang memungkinkan terjadinya tensi atau konflik antar negara. Sementara liberalisme menjelaskan pentingnya kolaborasi kerjasama seperti perdagangan pertukaran budaya yang dimana akhirnya negara diharapkan dapat hidup secara berdampingan dengan damai. Next. Setelah merujuk pada dua penjelasan tersebut jadi banyak ahli berpendapat bahwa tatanan globalis multilateralis yang awalnya dipromosikan oleh Amerika Serikat mulai juga berubah dan dengan adanya COVID-19 justru malah mempercepat perkembangan nasionalisme dengan cara yang berdampak pada hubungan internasional. Contohnya yang tadi saya sebutkan institusi multilateral hasil Perang Dunia Kedua yang awalnya bertujuan menciptakan forum kolaborasi antar negara justru malah mulai berubah menjadi forum kompetisi antar negara. Selain itu dengan adanya pandemi banyak juga kelemahan-kelemahan negara yang mulai muncul contohnya di bidang kesehatan. Namun di sisi lain beberapa ahli juga berpendapat bahwa dengan terpilihnya Presiden Biden baru-baru ini di Amerika Serikat negara-negara Asia termasuk Indonesia mengharapkan kerjasama yang lebih banyak dilakukan. Alih-alih bersaing banyak negara yang menganggap bahwa dengan Presiden yang baru akan ada semacam rangkulan yang dilakukan oleh Amerika terhadap China untuk bekerjasama. Jadi fokusnya yang awalnya unipolarity atau satu negara yang memimpin tatanan dunia banyak yang mengharapkan bahwa kemunduran multipolarity atau banyaknya negara yang bisa bekerjasama bisa kembali lagi setelah pandemi berakhir dengan fokus ke regionalisme atau multilateralisme. Next. Lalu mengapa membahas studi ini menjadi penting bagi Indonesia? Dengan efek globalisasi sebenarnya kita sudah tahu bahwa hubungan internasional menjadi borderless atau tanpa batas dimana tidak hanya Indonesia sebagai negara yang dapat menjadi international actor di kompetisi internasional tetapi bahkan individual seperti saya dan teman-teman juga dapat berperan dalam hubungan internasional mempelajari fenomena hubungan internasional seperti ini bisa juga menjadi modal pertimbangan dan menjadi masukan untuk pemerintah Indonesia dalam menghasilkan kebijakan strategis di dunia internasional untuk menguntungkan Indonesia tidak hanya ekonomi pastinya tetapi juga di bidang lain seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri kita setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo pada Oktober lalu Indonesia tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas dan aktif jadi walaupun tadi sempat disebutkan bahwa akan ada persaingan antara Amerika Serikat dan Cina untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara dengan cara membantu seluruh negara ASEAN saat menangani pandemi tetapi upaya ini meskipun dihargai tidak mengubah persamaan geopolitik negara Asia Tenggara manapun bagi ASEAN khususnya Indonesia baik Amerika ataupun Cina adalah mitra yang sangat penting dan karenanya negara-negara ASEAN akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba menyeimbangkan kedua kekuatan dan menghindari terlalu dekat ditarik ke dalam salah satu sisi atau lainnya jadi dengan prinsip tersebut kita bisa lihat bahwa inisiatif liberalisasi perdagangan dan investasi yang ada di Asia dan kawasan Asia Pasifik secara luas akan bertahap muncul di dunia pasca COVID-19 dengan mengetahui fakta tersebut Indonesia bisa menyiapkan diri menghadapi tantangan bagi negara kita seperti sumber daya manusia kita untuk siap bersaing jika kita juga siap justru kesempatan ini akan membuka pasar bagi Indonesia yang pastinya menguntungkan ekonomi kita selain itu kita juga dapat memanfaatkan momen ini dengan banyaknya collaboration atau kerjasama untuk menjawab masalah-masalah Indonesia lainnya sekian presentasi dari saya terima kasih terima kasih luar biasa presentasinya dari Dinaya Prof. Goodman masih di sini melihat Anda Anda harus sangat bangga terima kasih banyak Prof. Goodman sangat menarik melihat kerjaan dan sangat menarik tentang polaritas hubungan internasional relation unipolar bipolar and multipolar ya saya belajar banyak dari Anda sekarang kami ingin mengucapkan panggilan berikutnya panggilan fakultas politik dan sosial dari Universitas Pajajaran Dr. Widya atau dekan dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Pajajaran kami persilahkan Dr. Widya untuk mempresentasikan materinya Dr. Widya tolong sudah jadi co-host ya tim agar diset sebagai co-host Pak Widya sudah masuk Jumrum bisa sekarang langsung masuk oke terima kasih terima kasih terima kasih Prof Pofi Ibu atas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di Washington DC Amerika Serikat Honorable Deans or Professor and Deans Emeritus School of International Services American University Washington DC Professor Louis Goodman Halo Good evening and Honorable Director of the School of International Affairs Pennsylvania University Professor Scott Garner How are you doing Prof Good evening Let me deliver in bahasa or in English in bahasa ya bahasa oke thank you baik saya bisa share mungkin dia saya bisa share juga slide sudah bisa share sudah bisa terima kasih baik sudah ada ya sudah kelihatan baik saya tadi sudah mendengarkan paparan dari Profesor Gartner dan Profesor Goodman sangat menarik dan I think it's very relevant our research so saya juga tadi sudah mendengarkan paparan yang sangat luar biasa dari Mas Billy dan Mbak Diana yang belajar di kedua universitas saya yang dosen di hubungan internasional jadi minder nih dengar apa dengar paparan dari Mas Billy dan Mbak baik saya ingin mulai presentasi ini dengan menyampaikan tentang adanya apa ya gambaran umum tentang ilmu sosial dan ilmu humanior pada umumnya jadi kalau kita lihat bahwa ini ada ada gambar ada ada grafik yang menunjukkan kalau saya melihatnya ini bahwa ke depan ilmu sosial dan humanior ini dipandang sebagai ilmu yang tidak relevan lagi terlebih tadi seperti kedua pembicara profesor dari Amerika Serikat memasuki era teknologi dan IOT ini tidak lagi relevan kalau kita bicara ini ada tujuh pekerjaan yang bakal digantikan robot kita lihat ada pengacara analisis keuangan driver chef atau koki pegawai administrasi itu katanya akan digantikan robot juga kalau kita lihat there are 15 fastest growing occupation from 2018 to 2028 ini ke 15 15 nya kalau kita lihat solar solar energy technician wind energy technician home health ice dan seterusnya ini semua tidak ada yang berbasis kepada humanity and social senses kemudian kalau kita lihat lagi juga orang cenderung menyederhanakan fakta ini jadi kalau dilihat seperti ini begitu kalau dilihat lagi ini katanya ke depan itu tadi walaupun sudah disebut ini menariknya tadi Prof. Gartner menyebutkan there are positive correlations between social sciences and technology ini seringkali kalau melihat gambar ini orang mengatakan yaudah ke depan itu memang eranya era anak-anak IT anak-anak teknologi ini ilmu-ilmu sosial kayaknya enggak enggak kebagian tapi ini juga di bidang pekerjaan katanya ini dari World Economic Forum katanya di tahun 2022 itu 10 pekerjaan yang akan rising akan emerging itu adalah ini data analis and scientists EI and machine learning specialist dan seterusnya big data specialist 10 10 ini anak-anak IT anak-anak social humaniora political science social science di mana mungkin ada di top 10 declining di mana ada accounting ini ada business services and administration managers ada macam-macam mungkin di top 10 declining itu gambarnya apakah memang demikian kalau tampaknya tidak faktanya menunjukkan kalau kita berbicara tentang skills tentang kompetensi tidak spesifik merujuk kepada keilmuan kalau kita lihat ini ada lagi yang matakan bahwa there are top 10 skills in the future di tahun 2030 ada apa yang skills yang dibutuhkan judgment and decision making fluency of ideas active learning learning strategies originality system evaluations deduction deductive reasoning complex problems semua ini tidak terkait secara spesifik dengan bidang keilmuan tertentu dengan program studi tertentu dengan jurusan tertentu bahkan ada survei juga nih top occupation for 2030 ini katanya apa ada preschool primary animal care masih ada jadi intinya itu adalah sesuatu yang ada ada distorsi dari masyarakat luas terhadap peran ilmu-ilmu sosial dan humaniora di masa kini dan masa yang akan datang kita tahu bahkan Steve Job CEO atau pendiri Apple mengatakan bahwa ini ya saya kutip dari tirukutu ini ya kami di Apple paham bahwa teknologi saya tidak cukup bahwa teknologi itu harus dikawinkan dengan liberal arts dikawinkan dengan humaniora yang hasilnya akan membahagiakan hati kita lihat ini kata Steve Jobs yang punya industri teknologi begitu nah artinya apa artinya sebetulnya tidak semurung tidak seburuk yang sering didengung-dengungkan orang nah ini terkait apa relevansi saya berbicara disini karena Bu Kofi juga mengundang dari LPDP Pak Silaban tahun 2017 gitu ya LPDP itu memangkas kuota untuk pelajar yang akan melanjutkan studi di luar negeri atau dalam negeri juga dari bidang sosial humaniora katanya ini sedih aku tuh di gini kita nih yang anak-anak sos hum sosial humaniora bingung kadang-kadang begitu ya ya kita bisa memahami ya alasan mengapa LPDP dulu memangkas katanya ya karena sekarang orang-orang yang belajar sosial humaniora lebih banyak daripada orang yang belajar eksak jadi insinyur jadi dokter begitu ya dan juga ada asumsi bahwa riset-riset di bidang sosial humaniora ini tidak lebih bagus daripada riset-riset yang di bidang ilmu eksakta ilmu kealaman engineering karena katanya tidak menghasilkan sesuatu produk yang konkret begitu nah ya kita bisa pahamilah tapi mudah-mudahan tahun ini dan kedepannya LPDP dapat memberikan peran yang proporsional bagi para pelajar yang ingin melanjutkan studi pasca sarjana ya di bidang sosial humaniora nah saya ingin berbicara bahwa tadi Profesor Gartner sampaikan bahwa di departemen beliau di fakulti beliau bahwa ada 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 kaitan ada keterkaitan antara antara disiplin sosial sosial humaniora dengan informatika atau ilmu kealaman eksakta atau engineering saya ambil contoh pada kasus sungai Citarum ini sungai Citarum pernah didembatkan as the worst river in the world jadi sungai paling buruk paling kotor di dunia nah ini di kampung saya dan Bupopi di Bandung dia terlewati lalu pemerintah solusinya apa biasanya nah ini sekarang sedang menggalakan pembersihan sungai misalnya dengan ada tentara melibatkan masyarakat menggunakan teknologi membersihkan tapi apakah persoalannya selesai ternyata tidak kalau upayanya dilakukan seperti ini hanya masalah teknik saja tidak kenapa persoalan di sungai Citarum ini persoalan yang kompleks jadi yang mengotori ini perilaku orangnya dibersihkan dikotori lagi dibersihkan dikotori lagi disana juga ada yang membuang limbah itu adalah masyarakat peternak masyarakat apa solusinya udah peternaknya jangan ditaruh di sepanjang daerah aliran sungainya itu juga tidak menyelesaikan masalah lalu mereka nanti akan mendapatkan penghidupan dari mana jadi dalam kasus sungai Citarum saja ini penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara monodisiplin tapi transdisiplin melibatkan tadi teknologi ilmu pengetahuan alam eksakta dan juga ilmu-ilmu sosial dan humaniora contoh lainnya adalah ini dalam upaya Indonesia meningkatkan menyesajahterakan bangsa melibatkan pendapatan nasional kita kan beberapa waktu terakhir menggembos ekspor komoditas non-migas salah satu di antaranya adalah kelapa sawit atau palm oil ini Indonesia produsen terbesar dan menjadi salah satu kalau tidak salah ranking kedua sebagai penyumbang pendapatan devisa tapi kita tahu ekspor kelapa sawit kita saat ini sedang tanda kutip di embargo oleh Eropa nah bagaimana ini juga persoalan 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 yang melibatkan pemaham skills atau pengetahuan di bidang sosial khususnya diplomasi tadi sudah dipelajari oleh Mas Billy dan Mbak yang di Penn State jadi diplomasi diplomasinya ada di Sosio Humani Europe sangat penting bahkan untuk meningkatkan pendapatan nasional saja kita perlu ilmu-ilmu diplomasi seperti ini bagaimana nanti kita jadi sekarang para duta besar ini Prof Popi sangat paham tugasnya antara lain adalah bagaimana meningkatkan pendapatan nasional Indonesia dari negara-negara yang ketujuhnya kita juga ingat mungkin dulu ada ada Snook Hurgornya dia termasuk orang yang diminta oleh pemerintah kerajaan Belanda dulu untuk tanda kutip mengalahkan bangsa Indonesia pendekatannya antropologi nah ini juga ada salah satu kajian dari Ben Wallace dari Department of Anthropology Sultan Methodist University dan Michael Harris berbicara tentang antropologi and development in Bangladesh jadi gak mungkin lah jadi mungkin masalah kebangsaan kita saat ini konflik antar umpat beragama radikalism and terorism tadi juga menjadi one of major topics in Penn State University ya I know there are Profesor Amitab Asyarya yang memang ahli dalam ini masalah korupsi ini Pak Presiden juga bingung begitu gimana menyelesaikan masalah ini konflik antar umat beragama kita gak bisa ini ini semua adalah bidang-bidang yang sangat kompleks sistem kompleks yang memerlukan perhatian dari ilmu sosial humaniora di dalamnya jadi tidak tidak bisa nah lalu apa kita sudah mempelajari tadi ilmu-ilmu sosial humaniora termasuk misalnya diplomasi ya kita pernah belajar salah satunya ada ini Kementerian Luar Negeri Ibu Ratno sejak dulu Kementerian Luar Negeri mengirim para diplomat sekolah diplomasi itu ke The Klingendal Netherlands Institute of International di Hedge di Netherlands kebetulan saya pernah belajar di sana juga kebetulan ini foto saya ikut numpang tapi apakah Belanda adalah memang tempat yang tepat ya belum tentu belum tentu mengapa kita tahu kalau diplomasi itu pusatnya nih Mas Billy tadi mengatakan ya ada di di New York di markas besar PBB di New York jadi kalau ingin belajar diplomasi salah satunya tentu saja di pusat-pusat diplomasi diantaranya di Amerika Serikat dan kita tahu di Amerika juga ini ada beberapa ini gambar sangat kita kenal beliau ada Profesor Billiddle ini ada Profesor Ben Anderson dan ini adalah Profesor Kahin mereka semua adalah Indonesianis yang berasal dari Amerika Serikat dan gambar ini adalah dulu para teknokrat ekonomi Indonesia yang sekolahnya di Amerika Serikat di Berkeley disebut sebagai Mafia Berkeley kalau di political science mungkin ada Ohio Mafia Mafia Ohio bidikannya Prof Billiddle nah kita paham mengapa orang belajar di Amerika tadi sudah disebutkan ya mereka punya excellent international reputation ranking dunia universitas-universitas seperti Penn State dan American University jauh di atas universitas-universitas Indonesia ternama bahkan kemudian juga fasilitasnya yang luar biasa tempat yang indah gedungnya akses perpustakaan dan seterusnya jadi memang pilihan yang tepat dan setahu saya untuk belajar diplomasi tadi selain di Penn State University dan di American University saya pernah belajar dulu tentang security studies bersama dengan kementerian pertahanan di Neffield Postgraduate School di Montreux California dan ketika saya jalan-jalan itu tetangga dari NPS itu ada namanya Montreux Institute of International Studies ini ada Graduate School of Medley Burry College ini sekolah diplomasi juga khusus beberapa diplomat kita juga ada yang dikirim ke sana jadi ini alternatif juga saya kira tapi saya gak tahu apa is it a private university or a public university ya tadi kita tahu juga Penn State University ini juga sangat terkenal dulu saya pernah berkomunikasi dengan salah satu profesor untuk mempelajari tentang agent-based modeling application in international relations or something like game theory application in political science di Penn State jadi tadi sudah jelaskan oleh kedua profesor beliau Prof. Garson dan Prof. Louis bahwa memang sangat miscaya bahwa kita membangun kolaborasi among Indonesian University and US University kita di Indonesia there are many faculty on humanity and social sciences kita juga punya forum dekan ilmu sosial gitu and there are excellent research center like ASEAN center yang tergabung dalam NASI network of ASEAN studies in Indonesia ini ada ada di 68 16 ASEAN studies in Indonesia jadi ini beberapa tadi saya lihat beberapa peserta adalah member dari pusat studi ASEAN nah jadi saya tadi pertama ingin mengundang lagi kepada pelajar-pelajar tadi ada dua topik yang menarik menurut saya adalah bagaimana pendekatan transdisiplin antara teknologi misalnya saya di laboratorium saya mengembangkan tadi sekarang sedang mengembangkan penerapan artificial intelligence dalam menangkal radikalisme radikalisme dan terorisme juga kami bekerjasama dengan sesekolah sespimpol juga sedang merancang suatu riset tentang bagaimana artificial intelligence diaplikasikan untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan banyak sekali jadi mungkin nanti untuk aplikasi artificial intelligence di dalam public services itu juga sangat luas jadi sekali lagi silahkan tadi sudah menarik sudah dibuka oleh kedua beliau peluangnya dan yang terpenting LPDP bisa memberikan kesempatan kepada para undar kita terima kasih Ibu Popi Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih Dekan Fisip Unpad Bapak Doktor Widya tadi karena ada terlambat masuk memulai sehingga kita akan mengundang langsung LPDP sehingga nanti untuk pertanyaan bisa sekaligus disampaikan Pak Dekan masih memiliki waktu karena Pak Dekan jadi sayangnya ini Ibu Bapak sekalian saya sedang kebetulan saya terpilih kembali menjadi Dekan Divisip Unpad jadi sedang pembekalan tadi saya mohon izin kepada Ibu Rektor untuk hadir dulu di sini insya Allah bisa nanti dicatat oleh Bupo dan especially to Prof. Gartner dan Prof. Louis ya I will contact them and making planning joint research or any joint collaboration with them please facilitate me oke thank you very much terima kasih selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua izin saya boleh ya boleh silahkan Pak Dekan terima kasih waktunya selamat mengikuti acara salam untuk Ibu Rektor dan juga terima kasih ya terima kasih selanjutnya kita akan mengundang dari LPDP agar nanti pertanyaan langsung ditujukan kepada Mbak Dinaya dan Mas Billy yang nanti khususnya Mbak Billy bisa menyampaikan tentang tip and trick cara masuk dan juga dengan topik yang disampaikan dari LPDP sudah hadir tadi ada Mbak Mbak dari LPDP yang akan yang akan presentasi iya silahkan dengan saya ya terima kasih Prof. Popi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya yang ada di Indonesia dan juga selamat malam buat teman-teman yang ada di Amerika Serikat and thank you to Prof. Louis and Dr. Scott for sharing such valuable insights and opportunities for Indonesian students to study at American University and Pennsylvania State University dan terima kasih juga untuk kedua over the LPDP yang luar biasa ada Mbak Dian dan juga Mas Billy yang tadi sudah membagikan informasi dan wawasannya tentang International Affairs dan kaitannya dengan COVID-19 di berbagai belahan dunia dan juga terima kasih kepada Dr. Widya yang tadi sempat menyampaikan beberapa informasi seputar peluang dan potensi sosial humaniora ke depan seperti apa dan mungkin tadi ada beberapa informasi terkait LPDP yang sempat beliau singgung mungkin nanti akan saya sampaikan juga kepada teman-teman di sesi ini jadi saya mohon izin untuk share screen seperti yang teman-teman tahu bahwa LPDP ini merupakan salah satu institusi di bawah pemerintah Indonesia yang memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk lanjut studi di dalam negeri maupun luar negeri untuk jenjang S2 maupun S3 nah salah satunya tadi ada Mbak Dian dan Mas Bili beliau lanjut melalui program beasiswa Indonesia Timur kalau Mbak Dian ya beasiswa apa Mbak? Indonesia Timur juga? sama Indonesia Timur juga iya baik jadi kami juga berupaya untuk memberikan kesempatan secara merata bukan cuma hanya untuk teman-teman yang ada di kota-kota besar atau pulau-pulau pulau Jawa tapi kita juga memberikan kesempatan untuk teman-teman di daerah lainnya daerah afirmasi termasuk juga kita punya beasiswa khusus untuk teman-teman Indonesia Timur yaitu beasiswa untuk Indonesia Timur nah karena saat ini oh maaf ini salah judulnya belum sempat saya update jadi untuk informasi seputar beasiswa LPDP jadi hingga saat ini LPDP sudah memberikan beasiswa kepada 25 ribu awardee baik ke dalam maupun luar negeri yang saat ini sedang studi ada 7 ribu orang dan yang saat ini sudah menjadi alumni ada 11 ribu orang ini kebetulan data di akhir Agustus kemarin kita ada rekrutmen baru untuk beasiswa PTUD dan beasiswa pendidik dan ada juga kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama sehingga perkiraan untuk jumlahnya saat ini ada bertambah kurang lebih 2 ribuan awardee nah untuk sebarannya awardee kita itu ada yang di dalam negeri dan luar negeri di dalam negeri ada kurang lebih 13 ribuan orang yang luar negeri 11 ribuan orang dan sampai saat ini memang jenjang magister masih lebih banyak dibanding jenjang dokter harapannya nanti setelah 10 tahun LPDP berjalan memberikan banyak beasiswa magister semakin banyak juga teman-teman kita di Indonesia yang punya kesempatan untuk lanjut ke dokter karena kebutuhan akan program magisternya sudah terpenuhi nah selanjutnya nah ini untuk bidang International Affairs jadi dari awardee kita untuk yang studi di bidang International Affairs saat ini ada 138 orang yang lanjut di doktoral ada 20 orang yang lanjut di magister ada 118 orang dan 125 orang sudah studi dan ada juga yang sudah menjadi alumni ada juga 13 orang yang sedang persiapan untuk studi lalu untuk sebarannya ada yang di dalam negeri ada yang di luar negeri dan kebetulan untuk International Affairs tidak jauh berbeda jumlahnya hanya terpaut 3 orang dalam negeri ada 64 orang dan luar negeri ada 61 orang nah untuk sebarannya ini sebaran untuk International Affairs itu mohon maaf judulnya masih belum di update tadi tapi ini datanya sudah saya sesuaikan Amerika menjadi negara tujuan favorit untuk International Affairs bagi awardee LPDP ada 29 awardee yang lanjut studi di sana ini untuk 4 negara terbanyaknya selanjutnya disusul oleh Australia dan Inggris lalu kemudian ada Perancis nah kebetulan ini salah satu universitas teman-teman kita Mbak Diana dan Mas Billy itu Pennsylvania State University masuk di 3 universitas dengan awardee terbanyak nah nanti untuk American University juga masuk juga di 3 universitas terbanyak tapi untuk secara umum untuk bidang social science nah ini selanjutnya saya coba melihatkan nah itu untuk bidang social science LPDP juga memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin mendalami bidang studi social science untuk lanjut S2 maupun S3 nya saat ini ada 2.606 orang kurang lebih ada 10% penerima award di LPDP di bidang social science doktoralnya ada 707 orang magisternya ada 1.800an orang 1.900 orang kurang satu lalu untuk lanjut studinya di dalam negeri ada 56% 1.303 orang dan luar negerinya ada 1.027 orang nah untuk negara tujuan studi untuk social science 6 negara terbanyaknya itu yang pertama ada Inggris itu ada 394 orang kemudian di sosial Australia ada 242 orang Amerika Belanda 140 orang Amerika 137 orang dan untuk 3 universitas terbanyak di Amerika untuk lanjut bidang social science yang pertama ada Columbia University lalu disusul oleh New York University dan ada American University dari sini bisa kita lihat bahwa LPDP sampai saat ini masih memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman yang mau lanjut di bidang social science untuk lanjut di awal-awal LPDP membuka beasiswa memang kita bedakan jenjangnya berdasarkan prioritas bidang studi namun beberapa tahun terakhir prioritas kita kelompokkan berdasarkan jenis beasiswa ada afirmasi targeted dan reguler jadi untuk penentuan passing grade kelulusan teman-teman teman-teman yang di bidang social science tidak perlu khawatir karena teman-teman akan diberikan kesempatan juga untuk lanjut karena kita juga menyadari bahwa untuk membangun Indonesia itu dibutuhkan multidisiplin ilmu begitu juga selain beasiswa kita juga punya program riset disitu juga kita memang yang justru malah mengharuskan multidisiplin ilmu bagi tim risetnya karena kita memang menyadari multidisiplin ilmu itu dibutuhkan untuk akselerasi inovasi dan kemajuan Indonesia lalu nah ini untuk sebarannya kalau ini secara umum untuk keseluruhan awardee dari 25 ribu awardee kita tadi kalau disini bisa kita lihat mungkin untuk yang Indonesia Timur itu ada NTT Maluku Utara Papua Barat Maluku dan Papua itu jumlahnya mungkin kalau dibanding Pulau Jawa memang sedikit namun kemarin sempat sudah sempat dicek oleh tim di beasiswa kami bahwa sebenarnya kalau dibandingkan dipresentasekan dengan jumlah perbandingan awardee kita dengan perbandingan jumlah penduduk di Papua di Indonesia Timur di Papua di Maluku dan di NTT itu sebenarnya indeksnya sudah cukup tinggi begitu juga dibandingkan dengan awardee dengan lulusan S1 di daerah-daerah tersebut tapi ini memang sebaran ini juga memacu kita untuk untuk terus mendorong teman-teman yang ada di luar luar-luar luar ibu kota provinsi ataupun luar Jawa untuk tetap mendapat kesempatan yang sama untuk lanjut studi oleh karena itu kita kan ada tiga jenis beasiswa nah untuk beasiswa afirmasi dan beasiswa targeted group itu kita prioritaskan dan presentase untuk mereka itu ada 80% dari keseluruhan penerimaan awardee kita nah selanjutnya ya untuk sebaran studinya paling banyak memang masih di Eropa selanjutnya di susu Australia dan Amerika nah melalui kegiatan ini baik Kibar Bianca maupun konsultasi untuk beasiswa diharapkan teman-teman yang ada di Indonesia punya lebih banyak kesempatan atau lebih banyak informasi yang bisa diserap untuk semakin yakin gitu dapat lanjut studi di Amerika Serikat nah tadi saya sempat menyinggung beberapa jenis beasiswa untuk lebih jelasnya bisa dilihat disini kita ada mengelompokkan beasiswa LPDP dengan ke beberapa jenis beasiswa karena memang kita menyadari ada segmen-segmen tertentu yang perlu kita bedakan persyaratannya karena kita menyesuaikan karakteristik para pendaftar dari sana supaya kesempatan untuk lanjut studi itu seimbang dan sama untuk mereka nah untuk yang kita prioritaskan pertama itu adalah afirmasi afirmasi itu kita kelompokkan berdasarkan daerah ada daerah afirmasi dan beasiswa Indonesia Timur selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan kondisi ekonomi ada teman-teman dari golongan prasejahtera berprestasi ada juga dari golongan alumni bidik misi lalu kita lihat juga dari teman-teman di fabel kita bantu juga di situ begitu juga untuk teman-teman beasiswa santri ada juga teman-teman yang memiliki prestasi olahraga ataupun seni di ranah internasional maupun nasional nah selanjutnya adalah beasiswa targeted group nah targeted group ini dikelompokkan karena memang teman-teman yang mendaftar di sini biasanya mereka setelah lulus itu sudah spesifik kebermanfaatan pasca studinya dimana karena biasanya mereka punya ikatan formal dengan institusi awalnya itu seperti PNS STNI Polri baik selain itu juga budi dan beasiswa pendidik juga punya keterikatan dengan institusi awalnya oleh karena nanti kita kelompokkan mereka targeted begitu juga dengan teman-teman di prestasi olimpiade biasanya mereka sudah punya keterikatan dengan salah satu institusi ataupun kementerian di Indonesia nah kita juga memberikan kesempatan secara luas kepada teman-teman semuanya melalui beasiswa reguler lalu juga kita ada beasiswa dokter spesialis ini nanti kemungkinan di tahun depan akan kita geser ke afirmasi karena memang kita menyadari bahwa kebutuhan dokter spesialis itu masih sangat tinggi di Indonesia lalu juga beasiswa PTUD ini untuk 20 besar untuk saya kurang fal ada 12 atau 20 besar perguruan tinggi terbaik di dunia yang kemarin sudah sempat kita buka pendaftarannya lalu bagi teman-teman yang kebetulan baru tahu informasi beasiswa LPDP di tengah-tengah studi kita juga bisa memberikan beasiswa disertasi dan kita juga memiliki beasiswa co-funding lalu selanjutnya ini kita LPDP memberikan full scholarship semua dana kita tanggung ada dana pendidikan dana biaya pendukung seperti living allowance terus kita juga akan memberikan settlement allowance untuk biaya pendidikan tuition fee akan kita tanggung seberapapun mahalnya karena kita akan menyesuaikan dari invoice dari universitas jadi bagi teman-teman yang merasa universitas yang akan dituju ternyata tuition fee-nya sangat mahal teman-teman tidak perlu khawatir karena selama itu masuk ada di list LPDP maka kita LPDP akan membiayai rekan-rekan untuk lanjut studi di universitas tersebut begitu juga untuk ada teman-teman yang lanjut di dokter spesialis dan juga teman-teman bagi penyenang di fabel itu biasanya ada beberapa dana tambahan yang memang diputukan untuk mendukung kegiatan mereka selama studi kita juga memberikan beberapa komponen beasiswa tambahan untuk mereka nah ini yang kemarin kita buka di 2020 insya Allah tahun 2021 harapannya kita dapat membuka beasiswa semua dan harapannya kondisi di Indonesia maupun di dunia terkait COVID ini semakin membaik jadi kita dapat kembali beraktifitas seperti sebelumnya dan ini nanti akan dibuka sesi pertanyaan tapi misalkan teman-teman ada yang pertanyaannya belum dijawab teman-teman silahkan kontak call center LPDP bisa ditelepon 24 jam lalu bisa juga melalui bantuan LPDP kalau misalkan teman-teman lebih nyaman melalui sosial media juga teman-teman bisa menghubungi sosial media LPDP dimana aja nanti di message atau komennya nanti akan ada admin kita yang menjawab dan membantu memberikan informasi kepada teman-teman nampaknya cukup sekian kami kembalikan ke Profopi terima kasih terima kasih LPDP yang senantiasa senantiasa menyampaikan informasi yang sangat betil nah ini kita akan menyampaikan pertanyaan dahulu kepada dua presenter kita yang sangat luar biasa pertama yaitu saudara Billy dan saudari Diana berdasarkan perkembangan apa yang sedang dipelajari karena Anda adalah peserta penerima beasiswa dari bagian Indonesia Timur topik yang diangkat tadi mengenai international relation itu sampai sejauh mana bisa bermanfaat untuk daerah dimana Anda berasal ya saya coba menjawab lebih dulu kalau dari perspektif saya tentu banyak keterkaitan yang bisa kita kembangkan dari studi yang sedang saya dan Diana kerjakan mungkin saya melihatnya dari tiga sektor yang bisa kita jangkau misalkan untuk private sector tentunya di daerah Indonesia Timur sudah banyak sekali perusahaan multinasional perusahaan yang sebagai contoh misalkan Freeport ataupun yang lain yang membuka kesempatan tentunya kita berkaris setelah pas kita studi tentu di bidang private sector itu akan sangat-sangat membantu kemudian kalau kita melihat di part public sector tentunya ini kaitannya misalkan dengan public policy public policy tentunya seperti yang disampaikan best practice kita tentu akan kaya dan beragam ketika kita mendapatkan apa yang kita dapatkan selama studi dan kemudian kita bisa bisa adopsi atau bisa kita implementasikan ketika kita sudah kembali lagi ke bidang kerja kita di di public sector lalu yang sektor yang ketiga misalkan NGO ataupun internasional organisasi tentu banyak sekali misalkan PBV sekarang sudah punya area spesifik di Indonesia Timur lalu misalkan organisasi internasional yang lain atau NGO internasional sudah memiliki lingkup kerja di wilayah Indonesia Timur jadi kesempatan-kesempatan itu akan terbuka tadi Pak Dekan Pak Widya juga sudah sempat singgung bahwa kemampuan kita berdiplomasi kemampuan kita menguasai bahasa internasional itu sangat penting ketika kita kita ini memperluas di jaring kita bukan hanya dalam lingkup nasional di Indonesia ketika kita berjaring di internasional dengan akademisi dengan organisasi internasional dan yang lain tentu itu akan sangat membantu bagus sekali bagaimana dengan Mbak Diana sedikit menambahkan saja mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya sama Kak Billy kalau di international relations itu biasanya ada tiga aktor utama yaitu adalah negara itu sendiri lalu ada multinational corporations atau MNC yang tadi juga disampaikan Kak Billy sudah banyak di daerah asal saya di Papua sana seperti PT Freeport dan perusahaan-perusahaan lainnya lalu ada juga governmental ataupun non-governmental organizations yang sudah banyak di Indonesia tetapi fokus utamanya adalah mungkin yang perlu saya highlight di sini selain dari tiga aktor utama tadi dapat diketahui bahwa dengan terbukanya international relations secara umum apalagi dengan globalisasi sekarang international actors tidak terbatas hanya negara aktor-aktor yang disebutkan tadi kita sendiri sebagai individual dapat berperan dalam international relations karena mungkin teman-teman berpendapat bahwa diplomat itu adalah secara resmi diplomat yang bekerja di kandesi tetapi kita secara individual kita bisa datang ke luar negeri merepresentasikan negara Indonesia itu sudah menjadi bagian dari diplomat karena kita representasi dari negara jadi belajar international relations ini sangat luas cakupannya bidang juga banyak jadi sangat banyak bidang-bidang Indonesia yang nantinya ikut berkontribusi untuk membantu dikembang ya bagus ya menarik kemudian pertanyaan untuk mas Billy sama mbak Diana nih tip and trick yang bisa diberikan untuk para peserta yang hadir hari ini untuk bisa lolos ke Penn State University dan juga ke American University itu apa yang paling penting sekali ya baik saya coba jawab dulu kalau menurut saya kita harus bagi dari dua yang pertama meluruskan niat meluruskan niat ini saya bisa bisa share personal experience saya ketika saya mendaftar jadi kita harus ngerasakan untuk gagal terlebih dahulu jadi ketika saya mendapat untuk LPDP saya mencoba beberapa kali aplikasi ke bahasiswa yang lain non-LPDP dan disitu dinyatakan gagal tapi ketika kita sudah mendapatkan berkahnya di LPDP atau di jalan nanti kita mendapatkan beasiswa tentu akan kita merasa bahwa kita sudah berjuang dan kita sudah menyiapkan diri sebaik mungkin dan yang kedua tentunya kita harus mempersiapkan diri kita karena tentu saja sukses itu kalau kesempatan bertemu dengan kesiapan jadi kalau ada kesempatan beasiswa apalagi tadi Buberlena sampaikan kesempatan LPDP dibuka seluas mungkin kita harus menemukannya dengan penguasaan persyaratan yang disyaratkan LPDP misalkan penguasaan bahasa Inggris atau tes-tes yang disyaratkan dan penguasaan-penguasaan yang lain yang GRE mungkin GMAT mungkin yang kita harus siapkan sedini mungkin karena tentunya kita tidak bisa menunggu sampai dekat-dekat hari pendaftaran baru kita menyiapkan diri kita tentunya kita harus menyiapkan diri sejauh mungkin baru kita baru kita mendaftar tapi tentu perlu persiapan yang matang dan perlu persiapan yang konsisten lalu untuk ke Penn State sendiri waktu saya mendaftar saya mendaftar ke beberapa universitas dan dari yang saya mendaftar saya mendaftar 7 ke terima 3 lalu dari 3 itu baru saya kurasi lagi kira-kira mana yang tepat buat saya tadi saya sampaikan bahwa saya ingin menggali potensi atau menggali kefleksibilitasan dari kampusnya makanya saya pilih di Penn State karena saya bisa mengambil konsentrasi yang berbeda di public policy sama community dan itu tentu alasan personal tentu kita akan berbeda dan satu tips lagi yang menurut saya kita harus pendekatan personal pendekatan personalnya itu bukan pendekatan yang resmi tadi sempat disampaikan juga oleh Profesor Gardner bahwa cara kita berjejaring cara kita korespondensi via email cara kita berkomunikasi dengan admission office cara kita berkomunikasi dengan 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 dekan ataupun dengan fakulti yang lain itu sangat penting karena itu yang akan bisa memperkuat kita untuk atau menjadi nilai tambah kita di admission terima kasih luar biasa ini menjadi pembelajaran untuk yang akan mendaftar ke program master international affair di Pensilvania State University kemudian Mbak Dina gimana selain persiapan yang matang untuk memenuhi persyarat yang diminta LPDP yang telah disampaikan tadi oleh saya lebih mungkin berdasarkan pengalaman saya saya lebih meng-highlight pentingnya untuk menyusun personal statement atau statement of purpose karena tadi sudah disampaikan oleh perwakilan kampus bahwa terkadang kampus walaupun sudah menentukan ada minimal GPA untuk mendaftar tetapi kampus juga melihat lagi background kita niat kita lagi tujuan kita lagi jadi ketika itu disampaikan dengan baik dengan personal statement atau statement of purpose yang baik itu menjadi poin plus lagi untuk tanda kutip menjual diri kita ke kampus agar dapat diterima di kampus tujuan kita begitu pun juga dengan LPDP seperti itu informasinya sangat bermanfaat sekali jadi bisa diambil pembelajaran langsung dan saya yakin Mas Billy dengan Mbak Dinaya bisa dikontak langsung bila ada yang ingin bertanya bisa di chat private chat di chat room ini silahkan dan Mas Billy dan Mbak Dinaya itu adalah penerima beasiswa LPDP yang tentunya juga sangat bergembira bila ada kawan-kawan selanjutnya yang bisa melanjutkan di tempat yang sama atau juga di unitas yang lain sesuai dengan pilihan ya terima kasih ini karena waktu ya kita akan memberikan kesempatan untuk Mbak Berliana untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room Mbak yang berhubungan dengan beasiswa ini ya ada yang bertanya selalu bertanya tentang usia ini pertanyaan yang selalu berulang-ulang ya mungkin bisa dipertegas juga usia batas usia untuk yang beasiswa LPDP yang akan melanjutkan ke S2 dan S3 kemudian juga disini mengenai masalah motivation letter ya persyaratan-persyaratan yang sifatnya untuk dukungan ya silahkan Mbak ya terima kasih Prof Popi jadi untuk terkait usia itu memang LPDP memberikan batas usia maksimal kepada tiap jenis beasiswa beragam sebenarnya batas usia maksimalnya biasanya batasan beasiswa maksimal untuk jenis beasiswa afirmasi dan juga beasiswa targeted group itu lebih lebih panjang nah sebenarnya tujuan kita untuk menetapkan batas usia maksimal itu harapannya setelah teman-teman lanjut studi baik studi magister maupun doktoral ketika teman-teman kembali ke Indonesia itu kebermanfaatannya di bidang studinya maupun di Indonesia itu masih panjang dan masih sangat bisa dioptimalkan lebih jauh lagi gitu jadi kami berharap dengan memberikan batasan itu supaya nanti timbal baliknya ke Indonesia itu akan semakin optimal seperti itu lalu untuk motivation letter atau biasanya kalau di LPDP istilahnya itu SI biasanya kita memberikan persyaratan SI rencana kontribusi di Indonesia terus termasuk juga rencana studi ataupun untuk teman-teman yang lanjut studi di doktoral itu ada proposal penelitian itu nanti menjadi persyaratan di persyaratan administratif disitu akan kami lihat apakah dipenungi atau tidak namun untuk penilaian secara detail sebenarnya di tahapan administratif itu belum kita lihat secara detail nanti secara detailnya akan kita tanyakan melalui interviewer kita pada saat seleksi wawancara jadi apa yang teman-teman tulis nanti akan menjadi acuan bagi para interviewer untuk menanyakan menanyakan teman-teman terkait rencana studi dan rencana kontribusinya dengan gambaran umum yang teman-teman sampaikan di SI yang telah teman-teman buat tadi jadi untuk SI mohon jangan dispelekan juga karena itu hal yang penting dan untuk referensinya silakan teman-teman menanyakan ke beberapa award di LPDP kita atau biasanya mereka banyak yang berbagi informasi juga di blog ataupun di sosial media di youtube ataupun di yang lain silakan dicek ataupun dilatih untuk motivational letter ataupun SI-nya begitu Prof. Kofi LPDP tanyalah yang sudah tembus beasiswa LPDP bila Anda ingin tembus ke universitas yang Anda inginkan cari yang memang Anda inginkan tapi juga ada tip and trick yang memang disampaikan oleh para LPDP award di ini disampaikan dalam webinar konsultasi tembus sekolah di Amerika Serikat yang juga dilaksanakan oleh KBR Washington DC bekerjasama dengan LPDP bisa dilihat rekamannya setiap saat di Facebook live at Digbud USA mungkin kawan-kawan dari tim panitia bisa share langsung link Facebook live untuk yang webinar konsultasi untuk dimasukkan ke dalam link chat di chatroom di Zoom meeting ini sudah ada silahkan bisa di klik bisa di scroll atau untuk yang acara ini pun juga bisa langsung di kopikan para peserta webinar hari ini juga jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir dan evaluasi silahkan untuk di sharing lagi oleh tim panitia di chatroom untuk link evaluasinya nah ini waktu sudah menunjukkan 10.38 sangat menarik sekali kita akan tutup sampai 10.45 pertanyaan yang masuk nah ini jadi ada masukan dari Farizal Pratama ingin saran ke penyelenggara atlik berjuan untuk merefer ke webinar webinar sebelumnya mengenai pertanyaan yang berulang saat mendapat email undangan untuk link webinar terima kasih ini masukannya jadi untuk pertanyaan yang lebih kurang sama agar bisa di refer kepada webinar webinar ya ini pasti yang sering datang hadir ke acara-acara kemudian mengenai pertanyaan mungkin kalau LOA tidak terlalu ya ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan list afroof university ini mbak berliana ini informasi terakhir apakah sudah ada update daftar universitas tujuan untuk studi apakah sudah menambah atau ada yang dikeluarkan dari daftar list yang terbaru itu sudah ada atau tidak ya hingga saat ini untuk daftar universitas tujuan kita masih sebagaimana yang tergantung di website jadi memang kami sekarang masih dalam proses kajian untuk universitas tujuan baik dalam maupun luar negeri biasanya akan kita update di tahun depan bersama dengan pembukaan beasiswa jadi mohon teman-teman ketika pembukaan beasiswa kembali diumumkan kembali dicek daftar universitas APDP yang kita cantumkan di website dan kita kelompokkan berdasarkan beasiswa masing-masing informasinya sangat jelas sekali yang berhubungan dengan informasi tersebut kemudian ini yang berhubungan dengan pertanyaan apakah LPDP mendanai short course atau postdoc ya hingga saat ini LPDP masih mendanai untuk pendidikan lanjut yang sifatnya degree jadi untuk magister dan doktoral saja namun memang di tahun depan kita memang ada rencana untuk membuka yang non degree tapi untuk spesifiknya seperti apa nanti ditunggu aja informasi di tahun depan seperti apa ada beberapa hal yang akan kita buka untuk yang non degree tapi untuk detailnya nanti mohon dicek kembali secara secara berkala di website kami ya terima kasih nah ini informasi mengenai mahasiswa yang saat ini sedang menyelesaikan studinya di universitas atas dana biasiswa LPDP kemudian daftar universitasnya ternyata tidak muncul lagi apakah yang baru yang akan mendaftar baru itu bisa daftar ke universitas tersebut atau tidak ya jadi teman-teman ketika mendaftar beasiswa LPDP itu misalkan ketika teman-teman mendaftar di tahun 2020 maka daftar universitas yang berlaku adalah daftar universitas yang tercantum di tahun 2020 begitu juga di tahun 2021 nanti jadi teman-teman ketika mendaftar wajib universitasnya ada di list tahun 2021 jadi memang ada kemungkinan bahwa universitas yang sebelumnya ada namun setelah kita kaji kita lihat kita benchmark kepada pemeringkatan dunia ataupun kita lihat pemeringkatan akreditasi ban PT ada perubahan bisa jadi kita melakukan perubahan juga di daftar universitas tujuan kita jadi ketika teman-teman mendaftar di tahun tersebut mohon benar-benar dicermati apakah universitas tujuannya masuk di daftar universitas LPDP di tahun tersebut ya ya sangat clear sekali ya informasinya luar biasa dari Mbak Berliana dan sangat membantu sekali kemudian juga bagi yang sudah mendapatkan LOE itu apakah ada jaminan untuk mendapatkan beasiswa LPDP Mbak iya jadi kalau misalkan teman-teman berhasil mendapatkan LOE di listat kampus LPDP belum tentu belum menjadi jaminan bahwa teman-teman lulus beasiswa LPDP karena ada beberapa aspek yang kita lihat yang pertama ada rencana studi rencana kontribusi ada juga aspek integritas nasionalisme dan beberapa kamus kompetensi lainnya yang memang harus dipenuhi saat seleksi wawancara memang biasanya teman-teman yang lanjut studi yang lanjut studi yang punya rencana studi dan sudah memiliki LOE biasanya sudah lebih spesifik dan lebih jelas rencana studinya memang jika yang bersangkutan dapat menjelaskan dengan baik tentang LOE dan rencana studinya dapat menambah poin plus saat wawancara tapi itu tidak menjadi jaminan utama karena ada beberapa kamus kompetensi lainnya yang memang harus dipenuhi dan nanti akan ditotal dan dilihat apakah dapat mencapai passing grade yang diharapkan nah ini harus kehati-hatian sehingga harus paralel untuk mempersiapkan yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan persyaratan-persyaratan LPDP jadi ada hal-hal yang baru silakan untuk di update di cek di website LPDP sehingga memudahkan kita untuk memahami beragam informasi apalagi sekarang LPDP membuka kesempatan seluas-luasnya dengan membuka beberapa kategori silakan dipelajari Anda masuk ke dalam kategori apa agar nanti bisa disiapkan untuk mendapatkan beasiswa tersebut terakhir mungkin ya karena ini sudah masuk ke 10.45 untuk penambahan universitas yang akan disetujui oleh LPDP itu bisa diusulkan ya mbak ya ya bisa diusulkan biasanya memang yang diperkenankan untuk mengusulkan itu institusi kementerian lembaga yang ada di pemerintah jadi memang jika di institusi tersebut memang dirasa bidang studi di kampus tujuan itu sangat strategis dan sangat dibutuhkan untuk institusi tersebut namun tidak ada list LPDP dapat disampaikan secara formal kepada LPDP untuk dapat dipertimbangkan dan dimasukkan ke list LPDP di tahun depan karena kita juga berupaya untuk mendukung pengembangan SDM yang terbaik di bidangnya terima kasih ini dari mbak berliana karena waktu sudah menunjukkan 10.45 luar biasa ini seminar 2 jam 45 dan masih banyak yang masih hadir dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau lembar evaluasi mohon dapat di share lagi oleh panitia ya sehingga yang tadi tidak sempat untuk ngeklik karena terlalu panjang scrollnya bisa langsung mengisi kami juga akan apa namanya menyampaikan informasi untuk seminar yang akan dilaksanakan pada hari pada hari selasa waktu Amerika Serikat atau hari Rabu waktu Indonesia yaitu tentang fisheries aquaculture and aquatic science atau perikanan budidaya dan ilmu perairan dalam masa adaptasi baru dimana akan dihadirkan dari School of Fisheries Aquaculture and Aquatic Science University of Auburn Alabama kemudian dari School of Aquatic and Fisheries Science Director Quantitative Ecology and Resource Management Interdisciplinary dari University of Washington di Seattle dan nanti juga akan hadir alumni dari University of Auburn program dokter kemudian juga PNG student yang sedang studi di Auburn University dan ini adalah sangat menarik sekali untuk webinar dengan topik yang sangat kekinian di bidang perikanan dan kelautan silahkan Anda registrasi panitia untuk dapat di-share link registrasinya bit.apply kemudian garis miring reg underscore Bianca 13 mohon dapat dibantu dan juga untuk di-share flyernya mungkin demikian informasinya terima kasih kepada KBRI Washington DC yang telah mendukung kegiatan ini kemudian kepada LPDP yang senantiasa hadir untuk bekerjasama dan juga memberikan informasi seluas-luasnya karena Direktur Utama LPDP mengatakan ingin memiliki jumlah orang Indonesia di bagian Indonesia Timur yang mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut ke luar negeri dan juga kepada Majelis Rektor PTN Indonesia yang juga mendukung untuk kegiatan ini dan kepada seluruh Narasumber dari University of dari American University dan Penn State University kemudian kepada Mbak Asbili dan Mbak Diana kemudian kepada Mbak Beriana dan juga Pandekan Visip Unpad dan juga pada seluruh peserta yang hadir hari ini terima kasih sampai berjumpa hari Selasa depan waktu Amerika Serikat atau hari Rabu pagi waktu Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih